Heavenly Jewel Cheng Season 72, Titik Awal Perjalanan Salah satunya adalah putra gubernur, yang lainnya adalah putra bendahara kota Ubaatar, dan yang terakhir adalah putra seorang saudagar besar. Mereka tidak hanya mengenali identitas mereka, tetapi guru manik surgawi di bawah panggung juga memiliki pemahaman tentang kekuatan mereka. Sekarang setelah mereka tenang, mereka mulai ragu. Bagaimana mungkin ketiga orang yang jelas-jelas tidak memiliki tingkat kekuatan tempur yang sama ini tetap berada di atas panggung? Ekspresi Ercun sangat jelek. Tentu saja, dia tahu bahwa semakin banyak waktu berlalu, semakin mudah cerita di dalam pemilihan terungkap. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah menggunakan 80% dari kekuatannya dalam pukulan tadi. Untuk menutupinya, dia tidak bisa menggunakan energi langit lagi. Kalau tidak, master manik surgawi di bawah panggung tidak akan bodoh. Meskipun otoritas istana surgawi misterius di daratan surgawi misterius tidak tertandingi, bukan Ercun yang memutuskan. Jika masalah ini tersebar, dia tidak tahu berapa banyak uang yang harus dia keluarkan untuk menyelesaikannya. Kerugiannya melebihi keuntungannya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Ercun memutuskan untuk mencobanya sekali lagi. Jika masih tidak berhasil, dia hanya bisa mengecewakan mereka yang telah menghabiskan uangnya. Saat dia memikirkannya, Ercun berkata dengan acuh tak acuh, bagus sekali. Saya sangat senang kalian semua lulus penilaian putaran ketiga. Sayangnya, hanya tiga orang yang bisa melaju ke final. Jadi, salah satu dari kalian berempat harus dieliminasi. Saya memiliki gambaran kasar tentang bagaimana Anda menangani putaran sebelumnya. Saya juga memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Anda. Putaran keempat penilaian akan ekstra. Aku sudah memikirkannya dan memutuskan untuk melakukannya di antara kalian semua. Saya telah memikirkan cara terbaik untuk menunjukkan kekuatan Anda. Kami akan memutuskan urutan penilaian dengan menggambar undian. Orang pertama yang ditarik akan diserang oleh tiga lainnya untuk melihat berapa lama dia bisa bertahan. Selebihnya penilaian akan dilanjutkan. Pada akhirnya, kontestan yang dapat bertahan paling singkat akan tersingkir. Zou Wei Qing memandang Ercun yang mencoba mencari cara untuk mengeluarkannya dari arena. Dia terhibur. Ercun sangat nakal sehingga dia bahkan tidak menunjukkannya dan membiarkannya membuat jebakan. Ercun melanjutkan, seperti yang diketahui semua orang, sulit untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan Master Manik Surgawi dalam pertandingan tanding sederhana. Oleh karena itu, saya akan mengizinkan kalian semua untuk menyerang sesuai keinginan. Sebagai wasit, saya akan mengambil inisiatif untuk menghentikan pertandingan ketika saya pikir seseorang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Baiklah, mari menggambar banyak. Saat dia berbicara, dia menoleh ke mimbar dan melambai ke City Lord Sangtan. Sangtan sudah lama berurusan dengan Ercun, jadi dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Ercun. Dia diam-diam bersemangat. Meskipun Tuan Ercun adalah orang yang tamak, dia pandai menyelesaikan sesuatu. Sangtan paling takut pada bajingan yang tidak melakukan apa-apa setelah menerima suap. Meskipun putranya tidak banyak, dalam situasi tiga lawan satu, apakah dia takut dia tidak akan bisa merawat anak itu. Benar saja, pada pengundian berikutnya, Zhou Wei King tidak diragukan lagi adalah orang beruntung pertama yang diundi. Dia harus menghadapi serangan dari tiga lainnya. Ketika Ercun menggambar undian, dia menembak tiga lainnya dengan tata pantajam dari sudut yang tidak bisa dilihat Zhou Wei King. Ketiga putra hedonis dari orang tua kaya ini bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang dia maksud. Apalagi untuk bisa diasuh oleh keluarga, meski pesolek, mereka masih punya kemampuan. Zhou Wei King tidak mengeluh, dan di permukaan, dia tampak diperlakukan dengan adil. Meskipun banyak dari Heavenly Batmaster di bawah panggung dapat melihat ada sesuatu yang salah, kebanyakan dari mereka tidak berani mengatakan apapun. Ercun mundur ke samping dan menganggup pada Zhou Wei King, berkata, anak muda, lakukan yang terbaik untuk melepaskan kekuatan penuhmu. Ingat, di bawah perlindunganku, kalian semua dapat mempertahankan diri dengan kemampuan terbaikmu. Mari kita mulai. Zhou Wei King mengutuk dalam hatinya. Bajingan tua ini masih ingat untuk mengingatkan putra-putra hedonis dari orang tua kaya ini untuk membunuhnya. Ketika saatnya tiba dan mereka membunuhnya, dia hanya perlu mengatakan bahwa dia tidak terburu-buru untuk menyelamatkan mereka dan dia bisa lolos begitu saja. Jika Zhou Wei King mati, hanya tersisa tiga orang. Tidak akan ada kebutuhan untuk sisa kompetisi. Tiga putra hedonistik secara alami akan dipilih untuk masuk final. Itu memang rencana yang bagus. Selain itu, bahkan jika seseorang dapat melihatnya, mereka tidak akan dapat menunjukkannya. Sayangnya, Ercun tidak beruntung bertemu Zhou Wei King kali ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pemuda di depannya adalah orang terkuat di antara generasi muda di daratan tanpa batas? Basis kultivasinya sangat tinggi bahkan lebih tinggi darinya. Atas perintah Ercun, ketiga celana sutra itu segera mengepung Zhou Wei King dari tiga arah berbeda, masing-masing melepaskan peralatan konsolidasi mereka sendiri. Mereka bertiga memiliki satu set lengkap dari lima peralatan konsolidasi. Peralatan konsolidasi sangda adalah yang terbaik karena sebenarnya itu adalah set lima bagian. Selain pedang panjang, ada juga pelindung dada, helm, pelindung pinggang, dan sarung tangan. Itu bisa dianggap sebagai seperangkat peralatan konsolidasi yang cukup bagus. Meskipun dua lainnya sedikit lebih buruk, mereka masih memiliki satu set peralatan konsolidasi yang lengkap. Mereka bertiga mengenal satu sama lain, dan itu bukan pertama kalinya mereka merencanakan bersama. Sangda dan pria lain yang menggunakan tombak panjang berteriak pada saat yang sama dan menyerbu ke arah Zhou Wei King untuk menyerang. Elemental jewel sangda adalah atribut angin. Pedang panjang di tangannya menciptakan serangkaian bila angin. Tidak hanya terlihat kuat, area yang dicakupnya juga cukup luas. Meskipun basis kultifasinya tidak stabil, dengan dorongan dari peralatan konsolidasinya, kekuatan serangannya masih cukup baik. Di panggung VIP, sangda menyaksikan putranya memamerkan kehebatannya di arena di bawah dengan senyuman di wajahnya. Dia sangat puas. Putra hedonistik dengan tombak panjang memiliki atribut api. Dengan bantuan serangan sangda, angin menambahkan bahan bakar ke api saat dia menusukkan tombaknya ke perut bagian bawah Zhou Wei King. Ditambah dengan permata fisik agiliti miliknya, kecepatan dan kekuatan serangannya cukup luar biasa. Peralatan konsolidasi mereka tidak buruk, tetapi keterampilan mereka sedikit kurang. Zhou Wei King mengerti bahwa ini ada hubungannya dengan kemauan mereka. Tingkat keberhasilan penyimpanan keterampilan terkait erat dengan tekad Master Manik Surgawi. Semakin kuat kemauan, semakin tinggi tingkat keberhasilan penyimpanan keterampilan. Adapun putra-putra hedonistik dari orang tua kaya ini, apakah mereka memiliki kemauan keras untuk dibicarakan? Namun, mereka bertiga cukup menyeramkan. Selain dua orang yang menyerang dari depan, orang di belakang Zhou Wei King tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Dia memegang belati hitam pekat di tangannya dan berjongkok seperti ular berbisa. Seluruh tubuhnya hampir menyentuh tanah saat dia diam-diam mendekati Zhou Wei King. Ini adalah kartu truf sebenarnya dari serangan bersama mereka. Keterampilan yang permata surgawi di belakangnya telah disimpan dari binatang surgawi jenis ular, dan itu memiliki efek penyembunyian aura. Selain itu, permata elementalnya juga merupakan atribut kegelapan, dan itu adalah kombinasi yang sempurna. Mereka bertiga sering membuat skema bersama, sehingga kerjasama mereka bisa dibilang cukup diam-diam. Bab 712 Zhou Wei King tampaknya tidak menyadari serangan diam-diam dari orang di belakangnya. Dalam menghadapi serangan frontal, dia tampak sedikit takut dan mundur beberapa langkah. Dia bahkan bisa melihat ekspresi sombong di wajah Sang De. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Zhou Xiaopang dalam hal menyelinap ke orang. Sang De dan teman-temannya sangat gembira. Secara alami, serangan mereka menjadi lebih ganas. Mereka mempercepat dan bergegas menuju Zhou Wei King. Pada saat ini, Zhou Wei King tampak panik. Dia melambaikan tangan kanannya di udara tanpa sadar dan terhuyung-huyung. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya dengan keras di tanah. Adegan aneh terungkap pada saat ini. Bahkan Tuan Ercun tidak bereaksi sama sekali. Dengan dua tiupan lembut, dalam cahaya perak yang menyilaukan, Sang De dan rekannya, yang menyerang bersamanya, terbelah menjadi dua bagian. Tubuh bagian atas mereka berhenti bergerak, Tetapi wajah mereka masih dipenuhi dengan kebanggaan dan kedengkian dari kemenangan mereka yang akan segera terjadi. Tubuh bagian bawah mereka masih bergerak maju. Namun, mereka dipisahkan begitu saja. Darah segar dan organ dalam berceceran di tanah. Sang De hanya merasa bahwa Zhou Wei King di depannya semakin tinggi. Tubuhnya sedikit lemah, seolah-olah ada sesuatu yang meninggalkannya. Ketika dia tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihat, dua jeritan tidak manusiawi tiba-tiba terdengar. Orang yang menyerang Zhou Wei King dari belakang bahkan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Dia bergerak maju dengan seluruh tubuhnya menempel di tanah. Sementara itu, kaki kanan Zhou Wei King menginjak tanah dengan keras, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Gelombang kejut yang kuat tiba-tiba melewati tanah dan masuk ke tubuhnya. Dia dikirim terbang. Semua tulang dan organ dalam tubuhnya hancur oleh kaki Zhou Wei King. Darah menyembur keluar, dan dia tidak bisa mati lagi. Bunuh instan. Tiga orang yang berada di atas angin beberapa saat yang lalu langsung dibunuh oleh Zhou Wei King. Apalagi mereka mati dengan cara yang begitu mengerikan. Ada keheningan total di dalam dan di luar panggung. City Lord Sang Tan, yang berada di mimbar, merasa seolah-olah lehernya dicekik. Dia tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Ercun juga melihat pemandangan di depannya dengan mulut ternganga. Oh tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kalian semua begitu lemah? Tuan Ercun, Anda seharusnya melihat bahwa mereka tidak dapat menahan serangan saya. Mengapa Anda tidak menghentikan saya? Zhou Wei King berteriak panik. Sangguan Bing Er mengerutkan kening saat melihat adegan berdarah di atas panggung. Namun, ketika dia melihat penampilan sempurna Zhou Wei King, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Bajingan ini. Awalnya, Zhou Wei King tidak berniat menimbulkan masalah di sini. Namun, tatapan bejat Sang De dan perilaku kotor Ercun benar-benar membuatnya marah. Dia adalah tipe orang yang paling tidak suka menderita kerugian. Sekarang orang-orang ini bersekongkol melawannya, akan aneh jika mereka memiliki akhir yang baik. Apalagi dia punya rencana cadangan. Kamu, kamu benar-benar membunuh mereka. Ercun tersentak dari linglung ketika dia mendengar seruan Zhou Wei King. Kerumunan di bawah panggung menjadi gempar. Namun, Zhou Wei King memiliki ekspresi polos dan ketakutan di wajahnya. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita harus keluar semua? Dengan basis kultivasi Anda, Anda seharusnya bisa menghentikan saya. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, dia menyalahkan Ercun. Sang Tan yang berada di mimbar akhirnya berhasil mengatur nafas. Namun, dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Untuk Sang De, dia telah menghabiskan banyak uang yang dia rampas di kota Ubaatar selama bertahun-tahun. Itu semua demi membiarkan putranya memasuki istana surgawi misterius. Namun, dia tidak menyangka bahwa sesuatu yang seharusnya terjadi secara alami akan mengalami kejadian yang tidak terduga. Anak laki-laki satu-satunya telah meninggal. Duduk di mimbar, mata Sang Tan memerah. Dia menatap Zhou Wei King yang berada di atas panggung. Bajingan, kamu di sini untuk membuat masalah. Ini adalah provokasi paling serius terhadap istana surgawi misterius. Teman-teman, tangkap dia. Ercun sangat marah. Meski berstatus tinggi di kota Ubaatar, ketiga orang yang tewas itu bukanlah orang biasa. Dia juga menerima banyak manfaat dari mereka. Saat dia berbicara, dia tidak peduli tentang hal lain. Telapak tangannya langsung menuju Zhou Wei King. Suhu seluruh panggung turun. Seseorang bahkan dapat melihat kristal es terbentuk di udara. Di hadapan telapak tangan Ercun, Zhou Wei King tidak mengelak. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, Istana surgawi misterius yang bagus. Cahaya kemasan gelap tiba-tiba menyala. Dengan suara keras, Zhou Wei King tidak beranjak dari tempatnya. Dia bahkan tidak mengangkat satu jari pun. Namun, dia sudah menetralkan serangan Ercun. Di tangannya, palu kekuatan Dewa Ganda muncul. Peralatan konsolidasi Divine Protective Aura. Ercun juga seseorang yang tahu apa yang baik untuknya. Dia berseru kaget dan segera menghentikan serangannya. Apakah itu di daratan tanpa batas atau daratan surgawi yang misterius? Peralatan konsolidasi tingkat Dewa sangat langka. Zhou Wei King telah melihat banyak dari mereka selama turnamen manik surgawi. Namun, mereka yang telah menggunakan peralatan konsolidasi tingkat Dewa adalah yang terbaik di antara generasi muda dari lima tanah suci besar di daratan tanpa batas. Mereka adalah talenta yang telah dipupuk oleh Saint Lance dengan banyak upaya. Untuk seorang guru manik surgawi biasa, sangat sulit bahkan untuk memiliki peralatan konsolidasi biasa, apalagi peralatan konsolidasi tier dewa. Ketika Ercun melihat aura pelindung Dewa peralatan konsolidasi, ditambah dengan fakta bahwa Zhou Wei King masih sangat muda, tidak peduli seberapa besar kebencian yang dimiliki Ercun terhadapnya, dia segera berhenti menyerang. Di daratan surgawi misterius, mereka yang dapat memiliki peralatan konsolidasi tingkat Dewa pasti memiliki latar belakang yang sangat kuat. Bahkan perwakilan dari istana surgawi misterius seperti dia yang menjaga kota tidak memiliki peralatan konsolidasi seperti itu. Zhou Wei King mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kamu juga tahu tentang Consolidated Equipment Divine Protective Aura. Lalu, tahukah Anda tentang warisan kekuatan? Dia pandai menggertak. Lagi pula, inilah keahliannya. Di masa lalu, dia menggertak pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi agar tidak berani menyerangnya. Sekarang kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, wajar baginya untuk menggertak. Akan aneh jika ada orang di daratan surgawi yang misterius yang tahu tentang warisan kekuatan. Ercun tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan bingung. Zhou Wei King mendengus. Kamu bahkan tidak tahu tentang warisan kekuatan. Sepertinya Master Tier Dewa kita telah dilupakan oleh dunia. Kata-kata lain adalah sekunder. Ketika Zhou Wei King mengucapkan kata-kata, guru tingkat dewa, bahkan Tuan Kota Sang Tan, yang berada di panggung VIP, yang ingin memakan dagingnya dan tidur di kulitnya karena rasa sakit kehilangan putranya, menggigil dan sadar. Banyak. Apakah tamu, Anda seorang Master Tingkat Dewa? Mata Ercun dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebagai murid dalam Istana Surgawi Misterius dan Panggung Song Surgawi Tingkat Atas Sembilan Permata, dia tahu sedikit tentang Master Tier Dewa. Paling tidak, dia tahu bahwa basis kultivasi Master Tier Dewa harus setidaknya di tingkat pemula dari tahap Raja Surgawi. Pria muda di depannya hanya berada di basis budidaya permata kelima. Bagaimana dia bisa menyebut dirinya Master Tier Dewa? Kamu tidak percaya padaku. Zhou Wei King berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di bawah tindakannya yang disengaja, dia benar-benar terlihat seperti makhluk abadi. Kali ini, saya keluar dari pengasingan dengan niat untuk membangun hubungan yang baik dengan Istana Surgawi Misterius. Saya harap kita bisa mendapatkan dukungan dari Istana Surgawi Misterius sehingga kita dapat saling menguntungkan. Saya tidak berharap untuk menemukan hal-hal kotor seperti itu segera setelah saya keluar dari pengasingan. Aku terlalu malas untuk menjelaskan apapun padamu. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jam tangan. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan lengan kirinya, dan selembar kertas peralatan konsolidasi melayang keluar. Kertas lunak itu tampak seperti kertas peralatan konsolidasi terbaik, dan benda ini saja harganya lebih dari 100 koin emas. Daratan Surgawi yang misterius juga didasarkan pada emas. Namun, pola pada koin emas berbeda dengan yang ada di daratan tanpa batas. Kertas peralatan konsolidasi yang lembut melayang di depan Zhou Weiking. Dengan tangan kiri di belakang punggungnya, Zhou Weiking memasang tampang bermartabat. Reputasi seorang Master Tier Dewa terlalu besar. Pada saat ini, mata semua orang tertuju padanya. Tiba-tiba, tanpa ada yang melihat apa yang dilakukan Zhou Weiking, lampu perak menyala dan kertas peralatan konsolidasi di udara hanya bergetar sedikit. Saat berikutnya, cahaya perak tiba-tiba bersinar terang. Cahaya itu menyala dan menghilang. Zhou Weiking melambaikan tangannya dan consolidated equipment paper hanyut dan mendarat di depan Heavenly Bed Master yang juga berpartisipasi dalam misterius Heavenly Selection. Master Heavenly Bed tanpa sadar mengambil consolidated equipment paper. Tiba-tiba, matanya membelalak saat dia berseru. Ini. Ini adalah gulungan peralatan konsolidasi. Ya Tuhan. Gulungan peralatan konsolidasi Master. Seperti yang dikatakan Zhou Weiking, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika kebenaran tepat di depan matanya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ketika Master Heavenly Bed yang menerima gulir peralatan konsolidasi mengangkat kepalanya lagi, matanya dipenuhi dengan fanatisme saat dia memandang Zhou Weiking. Itu benar. Dia adalah Master Bed Surgawi. Master Heavenly Bed manapun akan memiliki emosi yang sama saat menghadapi consolidated equipment Master. Selain itu, orang yang berdiri di depannya bukanlah Master peralatan konsolidasi biasa, tetapi Master tingkat dewa yang hampir menjadi legenda di daratan Surgawi misterius. Setidaknya, Master permata Surgawi ini tidak meragukan identitas Zhou Weiking sebagai Master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Hanya dengan lambayan tangannya, gulir peralatan konsolidasi Grand Master telah dibuat. Selain Master peralatan konsolidasi tingkat dewa, siapa lagi yang bisa melakukan itu? Zhou Weiking tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, gulir peralatan konsolidasi ini untukmu. Itu hanya hal kecil. Namun, saya ingin mengundang semua Master permata Surgawi yang hadir untuk menjadi saksi. Saya telah tenggelam dalam pembuatan gulungan peralatan konsolidasi selama 20 tahun, dan saya telah mencurahkan seluruh energi saya untuk ini. Dalam hal basis kultivasi, saya tidak bisa dibandingkan dengan Guru Ercun. Jika saya tidak muncul di final pemilihan Surgawi Misterius tahun ini, tolong laporkan apa yang telah Anda lihat dan dengar hari ini ke Istana Surgawi Misterius. Saya percaya bahwa Istana Surgawi Misterius masih akan memberikan keadilan kepada Guru Tier Dewa seperti saya. Begitu dia mengatakan itu, semua Master permata Surgawi di bawah segera setuju. Mereka sudah lama tidak puas dengan Ercun. Selain itu, Zhou Weiking adalah Master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Bagi Master permata Surgawi manapun, mendapatkan persetujuan dari Master peralatan konsolidasi tingkat dewa seperti berjalan di jalur emas. Apalagi, undang-undang tidak bisa menghukum mayoritas. Ada lebih dari 100 Heavenly Bad Masters yang hadir, dan semuanya memiliki beberapa latar belakang. Tidak peduli seberapa arogan Ercun, dan dengan kerjasama sangtan, dia tidak akan berani membuat musuh dari begitu banyak Master Manik Surgawi pada saat yang bersamaan. Bab 713 Wajah Ercun sangat muram hingga terlihat seperti akan meneteskan air. Namun, keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Sebagai Master Manik Surgawi dengan basis kultifasi tertinggi di antara mereka, dia tahu betapa sulitnya bagi Zhou Weiking untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat Master dalam sekejap. Membuat gulungan peralatan konsolidasi tidak hanya membutuhkan energi surgawi atribut spasial, tetapi juga kombinasi tinta konsolidasi, kontrol waktu, dan perubahan ritme. Tak satu pun dari ini bisa hilang. Namun, Zhou Weiking telah membuat gulir peralatan konsolidasi dengan kecepatan yang begitu cepat. Mengesampingkan yang lainnya, ritme pembuatan gulungan telah benar-benar dipatahkan olehnya. Dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa Master peralatan konsolidasi yang dapat mengontrol ritme pembuatan gulungan diklaim memiliki kemampuan Master Tier Dewa. Setelah serangkaian perubahan pada ekspresinya, Ercun memaksakan sebuah senyuman yang lebih buruk daripada tangisan. Tuan Dewa Tier Master, saya minta maaf telah menyinggung Anda sebelumnya. Ini salah saya karena tidak bisa menyelamatkan hidup mereka. Saya tidak bisa menyalahkan Anda. Anda telah berhasil maju dan memenuhi syarat untuk memasuki babak final pertunjukan bakat. Saya juga percaya bahwa Anda akan bersinar di babak final. Anda pasti bisa bergabung dengan Heavenly Bad Palace. Dia tidak punya pilihan lain. Jika atasan tahu tentang ini, hari-harinya di Istana Surgawi Misterius akan berakhir. Dibandingkan dengan keuntungan Gubernur Kota Sangtan dan yang lainnya, status Istana Surgawi Misterius jelas lebih penting. Selain itu, menyinggung Master Tier Dewa. Setiap orang normal tidak akan membuat pilihan seperti itu. Oleh karena itu, betapapun tertekan dan kesalnya dia, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarahnya. Dia tidak berani menunjukkannya sama sekali. Zou Wei Qing tersenyum tipis dan berkata, itu bagus. Namun, Tuan Ercun, apakah Anda merasa tidak enak badan? Reaksi Anda agak lambat. Setelah meninggalkan komentar sarkastis seperti itu, Zou Wei Qing melayang turun dan memegang tangan kecil sangguan Bing Er saat dia berbalik dan pergi. Ketika dia mendaftar, dia telah meninggalkan alamat hotel. Secara alami, seseorang akan mengiriminya rekomendasi untuk babak final. Master Bet Surgawi di bawah panggung membuka jalan serempak. Di bawah tatapan membara dari kerumunan, Zou Wei Qing dan Ercun melayang pergi. Di mimbar, Tuan Kota Sang Tan sangat marah hingga pingsan. Karena kejadian sebelumnya, Ercun tidak lagi berani menunjukkan sikap pilih kasih. Dia memilih kembali peserta dan memilih dua kandidat lagi untuk final. Baru kemudian lelucon itu berakhir. Kembali ke hotel, sangguan Bing Er berkata dengan cemas, Zou Wei Qing, bukankah kamu terlalu terkenal? Selain itu, Anda bukan Master Tingkat Dewa. Begitu kita sampai di markas Istana Surgawi Misterius, kita akan terekspos dengan mudah. Zou Wei Qing terkekeh dan berkata, Siapa bilang aku bukan Master Tier Dewa? Selama dia memiliki cetak biru dan materi yang tepat, bukan tidak mungkin dia menjadi Master Tier Dewa. Meskipun basis kultifasi saya belum berada di tahap Raja Surgawi, dengan bantuan Saint Energy, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah bagi saya untuk menyelesaikan gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Sangguan Bing Er tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai kata-kata Zou Wei Qing, kamu terlalu mudah menjadi Master Tier Dewa. Apakah Anda tidak perlu pengalaman? Zou Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak mengerti. Karena keberadaan Saint Energy, saya memiliki beberapa keterampilan yang dapat digunakan dalam pembuatan gulungan peralatan konsolidasi. Itu bisa sepenuhnya menantang surga. Kapan suami Anda pernah membual? Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan melihatnya. Setelah mengetahui tentang pemilihan surgawi yang misterius, Zou Wei Qing membuat dua rencana. Rencana pertama adalah menggunakan sangguan Bing Er sebagai pemimpin. Dengan basis kultivasi permata ketujuh, akan sangat mudah baginya untuk menjadi murid inti dari Istana Surgawi Misterius. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi pemimpin dan dia akan menjadi pendukung. Bersembunyi dalam kegelapan, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelidiki batu teleportasi spasial di Istana Surgawi Misterius. Selain itu, rencana ini relatif aman dan tidak mudah dilihat oleh orang lain. Satu-satunya masalah mungkin adalah kecantikan sangguan Bing Er. Alasan mengapa Zou Wei Qing tidak mengungkapkan kekuatannya adalah karena bersembunyi dalam kegelapan akan lebih kecil kemungkinannya untuk menarik perhatian, dan akan lebih mudah baginya untuk mengambil tindakan. Namun, siapa sangka hal kotor seperti itu akan terjadi selama pemilihan? Jika Zou Wei Qing tidak muncul, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di final. Terlebih lagi, Sang De telah menyentuh garis bawahnya. Karena itu, dia mengikuti arus dan membunuh beberapa playboy kaya. Karena itu, dia memilih rencana kedua. Rencana kedua, tentu saja, adalah identitas Master Tier Dewa yang disebutkan Zou Wei Qing sebelumnya. Sebagai perbandingan, rencana ini lebih ketat karena dengan identitas Master Tier Dewa, Zou Wei Qing dan sangguan Bing Er tidak akan menimbulkan kecurigaan ketika mereka menampilkan set baju besi legendaris mereka di masa depan. Selain itu, bahkan jika dia adalah Master Tier Dewa, Zou Wei Qing masih bisa menyembunyikan basis kultivasinya. Masalah dengan rencana ini adalah terlalu menonjolkan diri. Memasuki Istana Surgawi Misterius dengan identitas Master Tier Dewa pasti akan menarik perhatian dan diperhatikan oleh petinggi Istana Surgawi Misterius. akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk mengambil tindakan. Namun, pada saat yang sama, kemungkinan mereka bersentuhan dengan batu teleportasi spasial lebih tinggi. Rumah Gubernur Kota Ubaatar Tuan, apakah anak-anak kita mati sia-sia? Napas sangtan jelas berat saat dia membanting telapak tangannya yang gemuk ke atas meja. Hanya ada empat orang yang hadir. Selain dia dan Ercun, dua lainnya juga kehilangan putra mereka hari ini. Wajah Ercun berkedut saat dia menunjuk tumpukan barang di atas meja. Aku akan mengembalikan ini padamu. Seperti yang Anda lihat, masalah hari ini benar-benar di luar kendali saya. Anak-anakmu sudah mati, tapi dia sengaja menekankan, kamu masih hidup. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berdiri dan berbalik untuk pergi. Hanya mereka bertiga yang tersisa dengan kebencian. Ketiganya menduduki posisi penting di Kota Ubaatar. Namun, pada saat ini, tidak peduli seberapa dalam kebencian di hati mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Master Tingkat Dewa. Itu adalah Master Tingkat Dewa. Apakah dia seseorang yang mampu mereka sakiti? Kalimat terakhir Ercun benar. Meskipun putra mereka sudah mati, mereka masih hidup. Jika mereka berani membalas dendam pada Master Tier Dewa, Istana Surgawi Misterius tidak akan membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, Istana Surgawi Misterius hanya memiliki dua Master Tier Dewa meskipun menjadi penguasa daratan Surgawi Misterius. Keduanya adalah eksistensi tertinggi di Misterius Heavenly Palace dan memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan penguasa Istana Surgawi Misterius saat ini harus bersikap sopan kepada mereka. Setelah makan malam, Zhou Weiking menarik sangguan binger kembali ke kamar mereka. Saat mereka akan melakukan beberapa hal favorit mereka, suara hormat terdengar dari luar pintu. Terima kasih. Tuan Dewa Tier Master, Ercun meminta audiensi. Mata Zhou Weiking berkedip, dan ekspresi vulgarnya terhadap sangguan binger segera berubah, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Seluruh sikapnya menjadi anggun dan tenang saat dia berkata dengan pasif, masuk. Pintu terbuka dan Ercun masuk dengan ekspresi hormat. Dibandingkan dengan hari itu, kecanggungan dan kecanggungan yang dipaksakan telah hilang. Dia tampak sangat hormat. Dia bahkan memegang sesuatu di tangannya. Zhou Weiking duduk di kursi utama dan tidak mengundangnya untuk duduk. Dia berkata dengan tenang, Tuan Ercun, apakah ada yang bisa saya bantu? Ercun buru-buru berkata dengan ketakutan, Saya tidak berani dipanggil Tuan. Anda bisa memanggil saya dengan nama saya. Saya di sini untuk memberi Master Gattier Master dan istri Anda kualifikasi untuk final. Saat dia berbicara, dia menyerahkan barang-barang di tangannya. Itu adalah dua surat dengan sampul merah dan dua token hitam pekat. Zhou Weiking bahkan tidak melihat mereka. Dia melambaikan tangannya dan menyimpannya di cincin sumeru miliknya. Dia berkata dengan tenang, Apakah ada yang lain? Dahi Ercun berkeringat. Dia secara pribadi mengirimkan barang-barang ini untuk menyelamatkan reputasinya di depan Zhou Weiking. Kalau tidak, jika Master Tingkat Dewa-Dewa ini bergabung dengan Istana Surgawi Misterius di masa depan dan mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, dia akan tamat. Dia tidak memiliki latar belakang di Istana Surgawi Misterius. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim ke kota yang begitu jauh. Master Gattier Master, aku sudah melaporkan penampilanmu ke atasan. Apa yang terjadi pada siang hari memang karena saya dibutakan oleh keserakahan dan dibutakan oleh keserakahan. Namun, tidak mudah bagi orang seperti kita untuk tinggal di tempat terkutuk ini. Kami bahkan harus mengumpulkan uang untuk membeli Consolidated Equipment Scrolls. Ini benar-benar pilihan terakhir. Keamanan Anda sangat penting. Saya bersedia secara pribadi mengantar kalian berdua ke kota surga. Juga, ini adalah hadiah kecil untuk menunjukkan rasa hormat saya. Mohon diterima. Saat dia berbicara, kotak lain muncul di tangan Ercun seolah dia sedang melakukan trik sulap. Dia menyerahkannya kepada Zhou Weiking dengan hormat. Zhou Weiking mengambil kotak itu. Jantungnya berdetak kencang. Begitu kotak itu muncul, ada aroma samar di udara. Itu adalah aroma kayu yang sangat unik. Itu adalah kayu gaharu. Gaharu juga ditemukan di daratan tanpa batas. Itu sangat berharga dan dibutuhkan dalam produksi beberapa gulungan peralatan konsolidasi. Karena kotak itu terbuat dari kayu gaharu, jelas barang di dalam kotak itu sangat berharga. Biasanya, tidak pantas membuka hadiah di depan orang lain. Namun, Zhou Weiking tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia membuka kunci halus pada kotak gaharu dan membuka tutupnya. Kotak gaharu itu tidak ringan. Meski terbuat dari kayu, ia bisa tenggelam di air. Saat tutupnya dibuka, mata Zhou Weiking berbinar. Bahkan seseorang yang berpengetahuan luas seperti dia terkejut saat melihat barang di dalam kotak. Kotak gaharu itu dilapisi dengan lapisan sutra kuning. Bahkan terlihat lebih mewah. Di dalam kotak itu, terdapat dua mutiara seukuran kepalan tangan bayi. Mereka memancarkan cahaya lembut. Bahkan jika itu adalah mutiara biasa, mereka begitu besar dan bulat sehingga terlihat sempurna. Mereka pasti tak ternilai harganya. Kedua mutiara itu berwarna emas. Itu adalah salah satu mutiara paling langka. Apalagi kedua mutiara itu ukurannya hampir sama. Mereka benar-benar harta yang langka. Warna mutiara biasanya dibagi menjadi putih, hitam, dan emas. Kelangkaan mereka juga dari rendah ke tinggi. Kedua mutiara emas besar ini, bahkan Zhou Wei Qing merasa sulit untuk memperkirakan nilainya. Sangguan Bing Er, yang berdiri di samping Zhou Wei Qing, juga bersemangat. Tidak ada gadis yang tidak menyukai perhiasan, apalagi mutiara emas yang langka. Bab 714 Meskipun Istana Hamparan Surga memiliki banyak hal baik, Sangguan Bing Er tidak pernah mengintegrasikan dirinya ke dalam Istana Hamparan Surga. Dia dibesarkan di Kekaisaran Tiamong. Oleh karena itu, dia selalu menyebut dirinya sebagai seseorang dari Kerajaan Tiamong. Meskipun Sangguan Bing Er terlihat lembut di permukaan, dia adalah yang paling keras kepala di antara tiga bersaudara Sangguan. Selama dia telah memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah berubah pikiran. Sama seperti hubungannya dengan Zhou Wei Qing. Jika Sangguan Bing Er bersikeras menghentikan mereka, dia benar-benar akan kawin lari dengan Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing mencubit mutiara emas. Matanya dipenuhi dengan pesona. Mutiara emas memancarkan aura yang sangat lembut. Benda ini hanya bisa dipelihara oleh kerang berumur seribu tahun. Mutiara sebesar itu tidak membutuhkan dekorasi lain untuk memperindahnya. Jika ditempatkan di dalam ruangan, itu akan memberikan efek menenangkan pikiran seseorang. Selain itu, Zhou Wei Qing menghargai lebih dari ini. Dia ingat dengan jelas bahwa Duan Tianlang pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia dapat menemukan mutiara emas berusia seribu tahun, mungkin ada kesempatan baginya untuk menambahkan bagian lain ke set pembersihan tanah tanpa cincin dan mengejar level tanpa batas. Set tak terbatas. Duan Tianlang tidak memiliki tekanan saat membuat set pembersih tanah tanpa cincin yang Zhou Wei Qing sudah memiliki cetak birunya. Sejak dia bertemu Zhou Wei Qing, dia telah mempelajari cara meningkatkan set pembersihan tanah tanpa cincin. Pada saat yang sama, dia telah melampaui para pendahulunya. Dia telah menyebutkan mutiara emas ini kepada Zhou Wei Qing sebelumnya. Namun, hal ini terlalu langka. Zhou Wei Qing tidak dapat menemukannya di Heaven's Expanse Palace bahkan ketika dia mencoba membelinya. Namun, dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Bagaimanapun, itu adalah benua yang berbeda. Apa yang langka di daratan tanpa batas mungkin tidak demikian di daratan surgawi yang misterius. Daratan surgawi misterius tidak seluas daratan tanpa batas. Oleh karena itu, perkembangan laut jauh lebih maju daripada daratan tanpa batas. Kerang berusia seribu tahun yang tersembunyi di mutiara emas hanya bisa ditemukan di laut dalam. Meskipun itu cukup berharga di daratan surgawi yang misterius, itu berbeda dari satu-satunya di daratan tanpa batas. Ercun pandai membaca ekspresi orang. Ketika dia melihat sorot mata Zhou Wei Qing, dia tahu bahwa guru ilahi sangat puas dengan pemberiannya. Dia sangat gembira dan dengan cepat berkata, saya telah mengumpulkan beberapa barang selama bertahun-tahun. Jika Anda menyukainya, saya pasti akan memberi Anda lebih banyak di masa depan. Meskipun kekayaan itu penting, bagi Master Beth Surgawi, apa yang bisa lebih berharga daripada gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa? Apalagi, Ercun punya rencananya sendiri. Dengan identitas Zhou Wei Qing sebagai Master Tier Dewa, dia pasti akan memiliki status yang luar biasa jika dia bergabung dengan Istana Surgawi Misterius. Apalagi usianya masih sangat muda. Bahkan dalam 100 tahun ke depan, posisinya di Istana Surgawi Misterius tidak akan terguncang. Jika dia bisa memanjat dahan tinggi ini, apa gunanya semua barang yang dia kumpulkan? Di masa depan, dia pasti bisa mendapatkannya kembali 10 kali, 100 kali. Zhou Wei Qing dengan hati-hati memasukkan mutiara emas ke dalam kotak kayu gaharu dan menyerahkannya kepada sangguan bing-er yang berada di sebelahnya. Harta yang sangat indah, Ercun. Kamu sangat perhatian. Aku akan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Namun, Anda harus menahan diri, oke? Ercun sangat gembira. Dia paling takut bertemu orang benar. Jika itu masalahnya, dia takut dia akan selesai. Namun, Zhou Wei Qing menerima hadiahnya dengan mudah. Jelas, dia bukan orang seperti itu. Selama dia mau menerima hadiah itu, itu tidak akan sulit. Sangguan bing-er memeluk kotak gaharu di tangannya. Dia sangat menyukai mutiara emas. Dia melihat ke bawah ke kotak kayu itu, tetapi dia berusaha keras untuk menahan senyum di matanya. Xiao Pang terlalu nakal. Dia jelas memainkan peran sebagai pejabat yang tamak. Tidak, tepatnya, dia adalah master tiar dewa yang rakus. Namun, sangguan bing-er tidak keberatan dengan hal ini. Ini adalah daratan surgawi yang misterius. Mereka mengambil barang-barang dari daratan surgawi yang misterius. Apa ini? Akan sia-sia untuk tidak mengambilnya. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu lagi. Zhou Weiking tertegun. Mereka baru di sini, jadi bagaimana mereka bisa mengenal seseorang? Masuk, kata Zhou Weiking lemah. Ercun juga melihat ke pintu dengan bingung. Seorang lelaki tua muncul di luar pintu. Begitu dia masuk, dia berkata kepada Zhou Weiking sambil tersenyum. Kakak Zhou, kamu telah membuatku dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Pria tua itu tidak lain adalah Master Gu Yu dari The Pearl. Meskipun keluarga Gu Yu tidak berada di kota Ubaatar, mereka masih dekat. Beberapa orang yang berpartisipasi dalam seleksi surgawi misterius hari ini berasal dari keluarganya. Selain itu, karena Zhou Weiking telah membunuh tiga murid hedonistik, seorang murid muda dari keluarganya mendapatkan tempat dalam seleksi setelah pemeriksaan ulang. Gu Yu segera mengetahui bahwa Zhou Weiking adalah master tiar dewa. Dia menyesalinya dan bergegas untuk mengungkapkan niat baiknya. Dia tahu bahwa itu bukan salahnya bahwa dia tidak memikirkan hal ini. Zhou Weiking masih terlalu muda. Dia telah membiarkan master tiar dewa pergi begitu saja. Jika dia tahu bahwa Zhou Weiking adalah master tiar dewa, dia akan menculik Zhou Weiking kembali ke keluarganya. Dengan master tiar dewa bergabung dengan mereka, selama mereka memiliki cukup waktu untuk menetap, mereka mungkin bisa menjadi tempat suci lain di masa depan. Yang paling membuatnya tertekan adalah dialah yang menulis surat rekomendasi untuk Zhou Weiking dan Sangguan Bing-er. Ya, bagaimana wanita cantik seperti Sangguan Bing-er bisa jatuh cinta pada orang yang terlihat biasa seperti Zhou Weiking. Itu karena dia jenius, master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Karena Zhou Weiking telah menyatakan niatnya untuk bergabung dengan istana surgawi misterius, Gu Yu tidak akan berani menghentikan Zhou Weiking. Melakukan hal itu akan membawa bencana bagi keluarganya. Meski begitu, dia masih harus melakukan perjalanan ke sini. Tidak peduli apa, dia harus membalas kebaikan menyelamatkan hidupnya. Berhubungan baik dengan master tier dewa adalah manfaat besar bagi keluarganya. Melihat bahwa itu adalah Gu Yu, Zhou Weiking menyambutnya dengan senyuman. Oh, ini Tuan Gu Yu. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena menyembunyikannya. Bagaimanapun, apapun bisa terjadi di laut. Saya harus berhati-hati. Jangan khawatir, guru, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Melihat Gu Yu, wajah Ercun berubah sedikit jelek. Meskipun kultifasinya tidak setinggi Tuan Gu Yu, dia tidak takut padanya karena dia berasal dari Istana Surgawi Misterius. Gu Yu juga memperhatikan kehadiran Ercun. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Ercun, kamu juga di sini. Anda telah memberikan kontribusi besar untuk Istana Surgawi Misterius kali ini. Keduanya adalah rubah tua yang licik. Selain itu, Zhou Weiking adalah rubah kecil. Meskipun itu hanya percakapan sederhana, mereka telah menyatakan niat mereka dengan jelas. Zhou Weiking meyakinkan Gu Yu, Gu Yu juga menyatakan kepada Ercun bahwa dia tidak akan pernah mencoba menipu Zhou Weiking. Ercun tersenyum dan berkata, Kakak Gu Yu, kamu mengatakan bahwa kamu menyelamatkan hidup guru tingkat dewa. Apa yang terjadi? Zhou Weiking terkekeh dan berkata, Saya dan istri saya pergi ke laut untuk berburu beberapa binatang laut dan mendapatkan inti mereka untuk membuat tinta konsolidasi. Siapa yang tahu bahwa kita akan bertemu naga laut Dreadfin dan hampir kehilangan nyawa kita di laut. Untungnya, kami menemukan mutiara guru Gu Yu dan selamat. Bukankah ini anugerah yang menyelamatkan hidup? Jika bukan karena pengalaman ini, saya mungkin tidak akan dilahirkan. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas. Jika kami ingin terus meneliti produksi beberapa set baju besi legendaris, kami membutuhkan banyak dukungan finansial. Saya pikir hanya istana surgawi misterius yang memiliki sumber keuangan untuk melakukannya. Set armor legendaris, Gu Yu dan Ercun mengulang hampir bersamaan. Sangguan Bing Er, yang berdiri di samping, melihat kedua lelaki tua itu menelan ludah mereka hampir bersamaan. Zhou Weiking tersenyum dan berkata, Saya baru saja memasuki level Master Tier Dewa belum lama ini. Namun, ada terlalu sedikit bahan langka untuk membuat tinta konsolidasi. Ini sangat tidak menguntungkan bagi kultivasi saya. Ercun bereaksi pada saat ini dan dengan cepat berkata, Master Tier Master God, jangan khawatir. Di daratan surgawi misterius, istana surgawi misterius dapat memberi Anda perawatan terbaik. Selain itu, Anda adalah Master Tier Dewa, jadi Anda tidak akan dibatasi. Gu Yu menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Untungnya, Zhou Weiking masih mengingat anugerahnya yang menyelamatkan jiwa. Setelah memikirkannya, dia menekan keinginannya untuk meminta satu set baju besi legendaris. Masih ada jalan panjang untuk pergi. Jika dia terlalu terburu-buru untuk mengatakannya sekarang, Zhou Weiking, yang baru saja memasuki level Master Tingkat Dewa, mungkin tidak dapat melakukannya bahkan jika dia setuju. Lebih baik menunggu sampai dia menetap di istana surgawi misterius. Lagi pula, dengan hutang budi, dia akan meminta hadiah di masa depan tidak peduli apapun. Tak satupun dari mereka yang mau pergi lebih dulu. Mereka berlama-lama di dalam ruangan dan berbicara tentang beberapa hal yang tidak berarti sampai Zhou Weiking berkata bahwa dia ingin berkultivasi. Baru kemudian mereka pergi. Ercun juga berjanji pada Zhou Weiking bahwa dia akan berangkat besok dan secara pribadi mengantar mereka ke markas istana surgawi misterius di kota surgawi untuk berpartisipasi dalam final seleksi surgawi misterius. Zhou Weiking tidak tahu bagaimana istana surgawi misterius mengirim pesan, tapi tampaknya sangat maju. Ketika Ercun datang menjemput mereka keesokan paginya, dia memberitahunya bahwa istana surgawi misterius telah menjawab dan memerintahkannya untuk melindungi Zhou Weiking dan Gu Yu dengan segala cara. Pada saat yang sama, ia juga memerintahkan Sang Tan, gubernur kota Ubaatar, untuk menekan berita kemunculan Gatier Master dan tidak menyebarkannya. Kereta mewah sudah disiapkan. Gerbong yang luas itu ditarik oleh delapan ekor kuda. Itu disiapkan khusus untuk Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er. Selain itu, ada delapan orang dari Misterius Heavenly Palace, termasuk Ercun. Dapat dikatakan bahwa para elit istana surgawi misterius di kota Ubaatar semuanya hadir. Setelah membangun hubungan yang baik dengan Zhou Weiking tadi malam, Ercun sangat mementingkan keselamatannya. Mengesampingkan apakah dia bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Zhou Weiking, dengan aman mengawal Master Tier Dewa ke markas istana surgawi misterius sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Gerbong itu sangat luas, itu bisa dengan mudah membawa 10 orang. Bagian dalam gerbong dilapisi kulit sapi dan lantainya dilapisi karpet lembut yang terbuat dari kulit binatang. Ada tempat tidur yang luas di dalam, dan ada kursi dan meja di luar. Beberapa makanan diletakkan di atas meja. Gerbong ini bahkan lebih baik daripada gerbong yang ditunggangi Zhou Weiking ketika dia berada di Batalion Busur Langit, Gerbong Hua Feng. Setelah menaiki gerbong, Zhou Weiking tersenyum pada sangguan Bing Er dan berkata, Ercun benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Kita beruntung kali ini. Bab 715 Siapa yang tidak ingin lebih nyaman? Mengendarai kereta seperti itu bahkan tidak akan mempengaruhi kultifasi mereka. Zhou Weiking selalu merasa bahwa dia tidak jauh dari menembus tingkat ke-37 Sein Energy. Secara alami, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk berkultifasi seperti itu. Di bawah pengawalan Ercun dan yang lainnya, mereka meninggalkan kota Ubaatar dan langsung menuju dataran tengah daratan surgawi misterius. Menurut Ercun, mereka akan tiba di kota surga dalam 15 hari jika mereka cepat dan 20 hari jika mereka lambat. Sepanjang jalan, Ercun melayani Zhou Weiking dengan cermat. Berbagai makanan lezat dari daratan surgawi yang misterius terus-menerus dikirim ke gerbong. Zhou Weiking dan Ercun bersenang-senang. Mereka makan dan minum, menikmati pemandangan, dan menghabiskan sisa waktu mereka berkultifasi. Jauh lebih nyaman daripada berlayar di laut. Untuk mengirim Zhou Weiking dan Ercun ke tujuan mereka secepat mungkin, mereka jarang menginap di hotel dan beristirahat. Sebagian besar waktu, mereka terburu-buru. Setiap kali mereka tiba di stasiun relay, mereka akan berubah menjadi kuda baru. Bagi Zhou Weiking dan Ercun, itu tidak sulit sama sekali. Meskipun Master Bed Surgawi yang bertanggung jawab untuk melindungi mereka memiliki waktu yang lebih sulit, mereka masih bisa bertahan dengan basis kultifasi masing-masing. Mereka hanya membutuhkan waktu 14 hari untuk tiba di tempat tujuan. Tuan, kami akan memasuki kota surga, suara Ercun terdengar dari luar gerbong. Oke, jawab Zhou Weiking dan mengangkat tirai untuk melihat keluar. Dari jauh, dia sudah bisa melihat garis besar sebuah kota. Dibandingkan dengan kota Zongtian, yang disebut kota surga ini jauh lebih kecil. Itu tidak memiliki keberadaan yang aneh seperti Heavenly Bad Island. Namun, dilihat dari kota-kota yang dia kunjungi di masa lalu, ini memang kota besar. Skalanya hampir sama dengan kota Feili. Beberapa hari ini, Zhou Weiking sedikit tertekan. Ketika dia pertama kali tiba di daratan surgawi yang misterius, dia sudah merasa bahwa Sein Energinya akan menerobos. Namun, setelah beberapa hari berkultivasi, dia masih merasa terjebak di kemacetan dan tidak bisa benar-benar menerobos. Dia bahkan mulai merindukan hari-hari ketika dia mengolah teknik Dewa Abadi. Meski sangat menyakitkan untuk menerobos, kecepatan terobosannya cukup cepat. Namun, setelah berkultivasi sekian lama, dia masih belum bisa menembus ke level berikutnya. Lebih penting lagi, dia tidak memiliki metode kultivasi untuk Sein Energinya. Dia tidak tahu bagaimana menerobos. Dia hanya bisa mengumpulkannya secara perlahan. Ini baru tahap pertama Sein Energi setelah memasuki tahap permata ke sembilan, dan sudah sangat sulit untuk ditembus. Secara alami, dia bisa membayangkan betapa sulitnya baginya untuk memadatkan Sein Mucleus Core. Meskipun dia tertekan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sangguan Bing Er telah menghiburnya beberapa kali. Lagi pula, dia sudah berada di tahap sembilan permata, dan untuk guru manik surgawi manapun, jika dia terus berkultivasi setelah tahap itu, kecepatan peningkatannya pasti akan melambat. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu sedikit pembangkit tenaga Heavenly King Stage dibandingkan dengan Heavenly Bad Master Sembilan Permata? Ercun menunggangi kudanya dan bertanya pada Zoe King, Tuan, apakah menurut Anda kita harus langsung menuju istana surgawi misterius atau mencari tempat tinggal terlebih dahulu? Zoe King meliriknya dan berkata, Mengapa kita langsung pergi ke istana surgawi misterius? Kami bahkan belum berpartisipasi dalam final pertunjukan bakat. Bukankah melanggar aturan itu buruk? Ercun berpikir dalam hati, Kamu adalah Master Tier Dewa. Mengapa Anda perlu berpartisipasi di final? Namun, dia tidak berani menentang keinginan Zoe King. Lagi pula, dia sudah tiba di kota surga dan misinya dianggap setengah selesai. Dia segera menganggupkan kepalanya. Setelah memasuki kota surga, mereka menemukan hotel yang agak mewah dan menetap. Ercun tidak berani beristirahat. Dia memerintahkan bawahannya untuk melindungi Zoe King dan Sangguan Bing Er di hotel sementara dia langsung pergi ke misterius Heavenly Palace. Kamar mewah itu berukuran 200 meter persegi, dan semua fasilitasnya bisa dibilang mewah. Zoe King bersandar di sofa kulit yang lembut, tetapi matanya bersinar seolah sedang memikirkan sesuatu. Sangguan Bing Er berdiri di depan jendela dan melihat keluar. Meskipun mereka berada di daratan lain, mereka masih berada di dunia manusia. Banyak tempat tidak berbeda dengan daratan tanpa batas. Siaopang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sangguan Bing Er berbalik dan bertanya pada Zoe King. Di bawah sinar matahari di luar jendela, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya kemasan. Mata Zoe King berbinar saat dia memandangnya. Dia melambai padanya dan memberi isyarat padanya untuk datang ke sisinya. Sangguan Bing Er berjalan ke sofa dan jatuh ke pelukan Zoe King. Zoe King berkata melalui telepati, Bing Er, mulai sekarang, kita harus berhati-hati dengan kata-kata kita. Saya tidak memiliki rencana spesifik tentang apa yang harus saya lakukan selanjutnya, jadi kami hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Prioritas kami saat ini adalah memasuki Istana Surgawi Misterius. Sangguan Bing Er menatapnya dengan bingung dan berkata, jika memang begitu, mengapa kamu menolak tawaran Er Chun untuk mengirim kami ke Istana Surgawi Misterius? Zoe King tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya mengirim bisnis ke pintu seseorang. Kita harus lebih pendiam agar orang-orang menganggap kita serius. Jangan khawatir, bukankah Er Chun sudah melaporkannya? Saya khawatir seseorang akan datang untuk menghibur kita nanti. Sangguan Bing Er terkekeh dan berkata, kamu benar-benar terlihat seperti penipu. Setelah tertawa, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Siaopang, berjanjilah padaku. Tidak peduli apakah kita berhasil kali ini atau tidak, jangan ambil resiko apapun. Oke. Zoe King tidak menjawab. Sebaliknya, dia dengan lembut mencium bibir merahnya. Di sofa besar dan tebal, dia menarik tubuh rampingnya sepenuhnya kepelukannya. Dua jam kemudian, tuan tingkat dewa-dewa, suara Er Chun datang dari luar pintu. Zoe King, yang baru saja mandi dan berganti pakaian bersih, sedang duduk di sofa dan memakan buah yang telah dikupas sangguan Bing Er untuknya. Dia berkata dengan tenang, masuk. Pintu terbuka dan Er Chun masuk ke kamar. Namun, dia hanya mengambil satu langkah dan berdiri di samping dengan hormat, memberi isyarat agar dia masuk. Saat dia memberi isyarat, seorang lelaki tua jangkung masuk dari luar. Pria tua itu tingginya lebih dari 2 meter. Meskipun dia tidak mudah berdasarkan rambut dan janggutnya yang putih, dia masih tinggi. Tapi punggungnya lurus, ototnya yang kokoh merentangkan pakaiannya, dan dia tampak seperti naga dan harimau. Dia tidak kalah dengan seorang pemuda sedikitpun. Dia juga mengenakan jubah biru dari istana surgawi misterius. Namun, Zoe King segera melihat simbol matahari kemasan di sisi kiri dadanya. Jelas bahwa status orang ini di istana surgawi misterius jauh lebih tinggi daripada status Ercun. Terlebih lagi, saat dia muncul, aura yang dia pancarkan jauh lebih kuat dari Ercun. Zoe King masih duduk di sofa. Dia tidak berniat bangun untuk menyambut orang tua itu. Tatapan lelaki tua itu mendarat di wajahnya. Dua tatapan tajam menembusnya seperti pedang tajam. Tekanan kuat langsung mengunci tubuh Zoe King. Zoe King masih duduk di sana dan memakan buah itu seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Sedikit tekanan ini bukan apa-apa baginya. Eh, dia benar-benar sesuatu. Ercun, apakah dia Master Tier Dewa yang kamu bicarakan? Orang tua itu mengabaikan Zoe King dan bertanya pada Ercun yang ada di sebelahnya. Suaranya dalam dan kaya. Ada getaran kuat dalam suaranya yang membuat telinga seseorang berdengung. Ya, Tuan Penatua, Lord God Tier Master, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Penatua Feilun. Dia adalah salah satu dari dua belas tetua istana surgawi misterius. Dia bertanggung jawab atas urusan eksternal. Zoe King menganggup dan menunjuk ke sofa di sebelahnya. Silakan duduk, Penatua. Feilun melambaikan tangannya. Ercun mengerti dan pergi, menutup pintu di belakangnya. Dia berjalan ke sofa di seberang Zoe King dan duduk. Tekanan pada tubuhnya tiba-tiba menghilang. Anak muda, Ercun berkata bahwa kamu adalah Master Tier Dewa. Zoe King menganggup tetapi tidak melihat ke arah yang lebih tua. Dia terus memakan buah yang dibawa oleh Sangguan Bing Er. Mata Feilun berkilat karena marah. Dia berkata dengan suara yang dalam, berapa umurmu? Apakah kamu tidak takut akan menggigit lidahmu? Zoe King meliriknya, tersenyum tipis sambil berkata, ambisi tidak bergantung pada usia. Jika kamu tidak memiliki ambisi, kamu akan hidup seratus tahun dengan sia-sia. Saat dia mengucapkan bagian kedua dari kalimat itu, dia dengan sengaja melirik ke arah Penatua. Berdasarkan basis kultifasi Sein Energy dan Aura yang dirilis Feilun sebelumnya, dia dapat menentukan bahwa basis kultifasi sesepuh berada di tingkat mahir dari tingkat Raja Surgawi. Masih ada jalan panjang sebelum dia mencapai tingkat puncak tingkat Raja Surgawi. Wajah Feilun menjadi gelap. Namun, dia masih seorang Penatua dari Istana Surgawi Misterius. Er. Cun tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu harus tahu harga menipu Istana Surgawi Misterius. Tentu saja, selama Anda dapat membuktikan bahwa Anda adalah Master Tingkat Dewa, bahkan Penatua tertinggi dan Master Istana akan menyambut Anda dengan tangan terbuka, apalagi saya. Zhou Weiking tersenyum. Jadi, Penatua, Anda di sini untuk memverifikasi apakah saya memiliki kemampuan sebagai Master Tier Dewa. Feilun tidak bertele-tele dan langsung mengangguk. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, di sini, sepertinya Istana Surgawi Misterius tidak memperlakukan tamu mereka dengan baik. Bagaimana saya bisa membuktikan kemampuan saya? Membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa seharusnya menjadi cara yang paling mudah, bukan? Feilun berkata, tentu saja. Zhou Weiking mencibir dan berdiri tiba-tiba. Jika itu masalahnya, Tetua Feilun, kamu bisa pergi sekarang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan Istana Surgawi Misterius lagi. Bing Er, ayo pergi. Feilun mulai sejenak. Penampilan arogan Zhou Weiking tidak memiliki kekurangan, dan dia dengan cepat berdiri dan berkata, apa maksudmu? Zhou Weiking mendengus jijik. Sebagai Master peralatan konsolidasi, membuat gulungan peralatan konsolidasi tidak hanya membutuhkan bahan dan cetak biru, tetapi juga lingkungan. Semakin tebal atmosferik energi, semakin mudah untuk membuat konsolidated equipment scroll. Saya yakin Anda tahu ini. Dia bahkan tidak memanggilnya sebagai Penatua lagi. Feilun mengangguk tanpa sadar. Meskipun dia bukan Master peralatan konsolidasi, dia tahu satu atau dua hal tentang Master peralatan konsolidasi. Zhou Weiking mencibir. Karena Penatua mengetahui hal ini, mengapa Anda meminta saya untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa di sini dengan sengaja? Apakah ini ketulusan dari Istana Surgawi Misterius? Jika saya memiliki cukup bahan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, apakah saya masih akan datang ke Istana Surgawi Misterius? Ini, Feilun kehilangan kata-kata. Dia sedikit mengernyit dan berkata, kamu harus tahu bahwa jika kamu benar-benar seorang Master Tier Dewa, kamu tidak perlu melalui tes apapun untuk bergabung dengan Istana Surgawi Misterius. Kami akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kami tetap membutuhkan Anda untuk membuktikan diri. Bab 716 Senyum muncul di wajah Zhou Weiking saat dia melirik Feilun. Namun, ekspresinya menjadi dingin di saat berikutnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melihatku membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Kembalilah dan beritahu Tuhan Istana Anda bahwa dia ingin menguji kemampuan saya. Tentu, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Karena saya di sini, saya akan menunjukkan ketulusan saya. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan kemampuan Anda, Anda akan dapat mengetahui apakah gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa dibuat secara pribadi oleh saya. Dengan keahlian saya, tidak sulit bagi saya untuk mengubah gulungan untuk Anda lihat. Saya akan memberi Anda daftar bahan. Kembali dan siapkan. Kemudian, saya akan meminta Istana Surgawi Misterius untuk memilih tempat yang cocok untuk membuat gulungan dan mengundang Master Peralatan Konsolidasi terbaik di istana. Hanya Master Peralatan Konsolidasi yang memiliki kualifikasi untuk menguji Master Peralatan Konsolidasi. Saat dia berbicara, Zhou Wei King membalik pergelangan tangannya dan selembar kertas putih jatuh ke tangannya. Dia mengambil pena bulu yang disediakan di hotel dan menulis dengan marah di atasnya. Dalam waktu singkat, dia telah mengisi seluruh kertas. Di atasnya, dia mencatat semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat Konsolidatinging. Setelah selesai menulis, dia memberikan kertas itu kepada Fei Lun dan berkata dengan tenang, kamu bisa pergi sekarang. Fei Lun mengambil kertas itu. Meskipun dia ditekan oleh tindakan Zhou Wei King, dia tidak melampiaskan amarahnya. Mengesampingkan fakta bahwa pemuda ini bukanlah Master Tier Dewa Sejati, harga dirinya sebagai Master Tier Dewa sama sekali tidak palsu. Melihatnya, jelas bahwa dia tidak perlu takut. Meskipun Fei Lun adalah sesepuh dari Istana Surgawi Misterius, jika Zhou Wei King benar-benar seorang guru tingkat dewa, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya. Sebagai anggota berpangkat tinggi dari Istana Surgawi Misterius, dia juga memiliki keluarga dan murid yang membutuhkan banyak gulungan peralatan konsolidasi. Baiklah, jika itu masalahnya, tolong tunggu jawabanku. Saya akan melapor ke Palace Master sebagaimana adanya. Setelah dia selesai berbicara, Fei Lun menganggup pada Zhou Wei King dan berbalik untuk pergi. Setelah pintu ditutup, Sangguan Bing Er tidak bisa lagi menahan senyum di wajahnya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Zhou Wei King memberi isyarat agar dia tetap diam dan berkata secara telepati, jangan katakan apapun. Dindingnya punya telinga. Sangguan Bing Er menjulurkan lidah kecilnya yang lucu dan menatap Zhou Wei King. Matanya yang indah dipenuhi dengan emosi. Xiao Pangnya menjadi semakin mampu. Meskipun hanya mereka berdua yang tiba di daratan surgawi yang misterius, Zhou Wei King telah menyusun rencananya dengan tenang dari awal hingga akhir. Dia menangani setiap gerakan yang datang dengan tenang. Sangguan Bing Er bertanya pada dirinya sendiri, jika dia berada di posisi Zhou Wei King, tidak mungkin dia melakukan apa yang Zhou Wei King lakukan. Melihat penampilan licik pria kesayangannya, cintanya padanya meningkat pesat. Seolah-olah selama dia berada di sisinya, dia tidak perlu khawatir menyelesaikan misi berbahaya seperti itu. Tentu saja, Zhou Wei King tidak mengendalikan segalanya. Namun, ketika dia masih muda, Mu'en telah mengajarinya bahwa sebagai bajingan sejati, dia harus selalu percaya bahwa dia selalu benar. Bahkan jika dia terungkap, dia tidak boleh mengakuinya. Dengan kualitas psikologis inilah Zhou Wei King mampu melakukannya dengan baik di daratan tanpa batas. Meskipun daratan surgawi misterius seperti dunia lain bagi mereka, Zhou Wei King saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan energi sucinya, dia bisa dikatakan penuh percaya diri. Dengan kekuatan yang cukup, apapun situasi yang dia hadapi, dia akan penuh percaya diri. Dengan percaya diri, tentu saja, dia tidak akan membiarkan musuhnya melihat menembus dirinya. Selama sisa hari itu, Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er beristirahat di hotel. Selama waktu ini, dia bahkan membawa Sangguan Bing Er berjalan-jalan dan mencoba beberapa makanan ringan lokal di kota surga. Makanan di kota surga sangat berbeda dengan makanan di daratan tanpa batas. Misalnya, makanan di sini memiliki rasa yang lebih kuat dan orang suka makan makanan pedas. Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er makan sepuasnya. Mereka juga membeli beberapa kerajinan kecil yang tidak terlalu berharga. Ketika mereka keluar, tentu saja, ada orang yang mengikuti mereka. Di permukaan, itu untuk melindungi mereka, tapi kenyataannya, itu untuk memantau mereka. Namun, orang-orang dari Istana Surgawi Misterius ini tidak mengerti mengapa Master Tingkat Dewa ini ingin membeli kerajinan yang bahkan tidak mereka pedulikan. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Zhou Wei King sedang membeli hadiah untuk keluarganya. Bagaimanapun, mereka berada di benua lain. Jika dia tidak membawa apa-apa saat dia kembali, apakah istri-istrinya yang galak akan melepaskannya? Tidak sampai sore hari ketiga setelah mereka memasuki kota surga, seseorang dari Istana Surgawi Misterius datang lagi. Itu masih Feilun, tapi Erchun tidak terlihat. Mungkin dia sudah kembali ke kota Ubaatar. Tuan, kami sudah menyiapkan hal-hal yang Anda minta. Silakan. Ketika Feilun melihat Zhou Wei King, dia tidak banyak bicara dan langsung mengajaknya pergi. Materi yang telah ditulis Zhou Wei King sebelumnya telah menempatkan Istana Surgawi Misterius dalam posisi yang sulit. Bahkan untuk Istana Surgawi Misterius yang mendominasi daratan, tidak mudah menemukan begitu banyak bahan berharga. Lagi pula, meskipun ada banyak barang berharga di daratan Surgawi Misterius yang tidak ada di daratan tanpa batas, ada juga beberapa barang yang tidak terlalu berharga di daratan tanpa batas yang sangat berharga di sini. Zhou Wei King menganggup pada Feilun dan menarik Sangguan Bing Er keluar dari hotel bersamanya. Kereta sudah menunggu di luar. Yang mengejutkan Zhou Wei King, gerbong itu tidak masuk ke kota. Sebaliknya, itu langsung keluar dari kota surga. Seperti kata pepatah, yang terampil itu berani. Zhou Wei King sama sekali tidak khawatir. Feilun juga naik kereta yang sama dengan mereka. Dia duduk berhadapan dengan Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er sesekali menatap Zhou Wei King. Jika itu orang lain, mereka pasti akan merasa tidak nyaman ditatap oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Namun, Zhou Wei King adalah pengecualian. Jika ingin melihat, lihat saja. Dari waktu ke waktu, dia akan mencium pipi lembut Sangguan Bing Er dan bahkan memberi Feilun beberapa tatapan provokatif. Feilun bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun. Dia bahkan tidak berbicara dengan Zhou Wei King sepanjang jalan. Gerbong itu menempuh perjalanan lebih dari dua jam. Rasanya seperti medan secara bertahap semakin tinggi. Meskipun dia tidak membuka Gordon untuk melihat keluar, Zhou Wei King dapat merasakan kereta itu sedang naik gunung. Apalagi, saat melewati satu ruas jalan, terlihat jelas banyak penjaga yang menghalangi jalan. Mereka hanya minggir saat melihat gerbong mereka. Istana Surgawi Misterius ada di luar kota surga. Zhou Wei King berpikir sendiri. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Akhirnya, setelah satu jam lagi, kereta berhenti. Feilun mengangguk pada Zhou Wei King dan turun dari gerbong terlebih dahulu. Dia kemudian secara pribadi mengangkat tirai untuk mereka. Zhou Wei King dan Bing Er turun dari gerbong satu per satu. Ketika kaki mereka menyentuh tanah, keduanya tidak bisa tidak terlihat terkejut. Pemandangan di depan mereka sangat mengharukan. Mereka berada di sebuah lembah yang dikelilingi rumputan hijau. Semua jenis tumbuhan dapat dilihat di mana-mana, termasuk beberapa yang berharga. Apalagi di lembah ini, ada ratusan bunga yang saling bersaing. Aroma samar bunga bercampur dengan udara segar menyerang lubang hidung mereka. Itu memberi orang perasaan riang dan santai. Tepat di luar lembah, Zhou Wei King merasakan kehadiran setidaknya 20 aura. Setidaknya ada dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi di antara mereka. Bisa dibayangkan betapa pentingnya tempat ini bagi Istana Surgawi Misterius. Namun, jelas bahwa ini bukan Istana Surgawi Misterius. Sekilas situasi di dalam lembah dapat dilihat dengan jelas. Di seluruh lembah, hanya ada sebuah rumah kayu kecil di tengahnya. Ada tiga rumah kayu sederhana. Paling banyak, tujuh hingga delapan orang bisa tinggal di dalamnya. Bagaimana ini bisa menjadi markas Istana Surgawi Misterius? Melihat mata penasaran Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er, Fei Lun berkata dengan suara yang dalam, dua master tingkat dewa di istana ini biasanya tinggal di sini. Master Zhou, bukankah Anda menginginkan tempat yang cocok untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi? Setelah beberapa pertimbangan, saya pikir ini adalah tempat yang paling cocok. Oleh karena itu, saya mengundang Anda ke sini. Semua yang Anda butuhkan ada di dalam. Zhou Wei King menganggup dan hendak berjalan menuju rumah kayu ketika Fei Lun mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Zhou Wei King menatapnya dengan bingung. Fei Lun memandang Zhou Wei King dengan penuh arti dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah mendengar tentang apa yang Anda lakukan di kota Ubaatar, Tuan Zhou. Bahkan jika Anda bukan master tingkat dewa, fakta bahwa Anda dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat master menunjukkan bahwa Anda adalah bakat yang luar biasa. Oleh karena itu, belum terlambat bagi Anda untuk berubah pikiran. Jika Anda bukan master tier dewa setelah Anda masuk ke rumah kayu, itu akan terlambat. Maknanya jelas. Jika Zhou Wei King mengakui bahwa dia bukan master tier dewa, dia masih akan dihargai oleh istana surgawi misterius. Namun, jika dia bukan master tingkat dewa setelah dia memasuki rumah kayu, tidak peduli seberapa luar biasanya dia, istana surgawi misterius tidak akan membiarkannya meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Zhou Wei King tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan mendorong lengan Fei Lun menjauh. Kemudian, dia menarik sangguan Bing Er dan berjalan menuju rumah kayu itu. Melihat punggungnya, Fei Lun tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Dia berpikir, apakah pemuda ini benar-benar seorang master tier dewa? Jika itu masalahnya, dia mungkin jenius satu-satunya dalam sejarah consolidating equipment masters di daratan. Menurut kesan Fei Lun, master tingkat dewa termuda di daratan surgawi misterius berusia lebih dari 50 tahun. Itu adalah tokoh sejarah, kecuali itu seseorang seperti. Waktu tidak memungkinkan dia untuk berpikir lebih jauh. Zhou Wei King membawa sangguan Bing Er ke pintu rumah kayu itu. Fei Lun dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Namun, orang-orang lain dari istana surgawi misterius tinggal di luar lembah. Tidak ada yang masuk. Ketika mereka tiba di pintu rumah kayu di tengah, persepsi dingin es Zhou Wei King diam-diam meningkat. Dia bisa dengan jelas merasakan ada dua aura kehidupan di rumah kayu itu. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa merasakan basis kultivasi mereka. Meskipun dia belum bertemu dengan Master Permata Surgawi, persepsi es dinginnya telah mencapai tingkat yang agak tajam di bawah pengaruh Saint Energy. Bahkan jika dia hanya bisa mengandalkan beberapa petunjuk, dia akan bisa menilai basis kultivasi dari Master Permata Surgawi. Dia tidak bisa menentukan basis kultivasi dari dua orang di dalamnya. Ini membuktikan bahwa basis kultivasi mereka setidaknya berada di puncak tingkat Raja Surgawi atau bahkan lebih tinggi. Bab 717 Pada titik ini, tidak ada waktu untuk menyesal. Bahkan jika ada dua pembangkit tenaga dewa Surgawi di dalamnya, Zhou Wei King hanya bisa menguatkan dirinya dan masuk. Setelah bertukar pandang dengan sangguan Bing Er dan meremas tangan kecilnya, Zhou Wei King mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pintu kayu itu sangat ringan. Itu dibuka dengan sentuhan ringan. Cahaya di dalamnya sangat bagus. Sinar matahari dan aroma bunga mengalir ke dalam ruangan melalui jendela di sekitarnya. Begitu dia masuk, hal pertama yang dilihat Zhou Wei King adalah meja lebar. Meja itu sangat besar, panjangnya lebih dari 10 meter. Itu hampir memanjang dari satu sisi rumah kayu ke sisi lainnya. Sekilas Zhou Wei King tahu bahwa meja panjang itu sebenarnya terbuat dari sepotong kayu rosewood kuning utuh. Rosewood kuning juga dikenal sebagai cendana kuning harum. Itu memiliki aroma yang sangat istimewa. Jenis kayu ini memiliki efek ajaib pada consolidating equipment scrolls. Itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan membuat gulungan peralatan konsolidasi setidaknya 10%. Bagi seorang master peralatan konsolidasi, itu pasti bisa digambarkan sebagai harta surgawi. Ada dua orang duduk di belakang meja panjang rosewood kuning. Saat ini, mata mereka tertuju pada Zhou Wei King. Orang di sebelah kiri tampaknya berusia setidaknya 80 tahun. Dia adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan wajah muda. Kerutan di wajahnya cukup untuk meremas lalat sampai mati. Hanya matanya yang sejelas mata bayi. Matanya yang jernih sepertinya bisa melihat segala sesuatu di kedalaman jiwa seseorang. Setelah bertukar pandang dengannya, Zhou Wei King dapat dengan jelas merasakan tekanan yang datang dari dalam keluar. Untungnya, energi spiritualnya telah diperkuat oleh Hui Yao sebelumnya sehingga dia tidak kehilangan ketenangannya karena hal ini. Melihat lelaki tua itu, Zhou Wei King tidak terkejut. Jika seorang master peralatan konsolidasi murni ingin mencapai level tertentu, dia harus berusaha keras. Karena itu, pria tua sangat umum. Lagi pula, hanya ada beberapa orang seperti Duan Tianlang yang telah mengkonsumsi beberapa harta surgawi penahan awet muda. Namun, orang lain yang duduk di sebelah lelaki tua itu mengejutkan Zhou Wei King. Itu adalah seorang wanita yang terlihat berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Yang terpenting, Zhou Wei King dapat dengan jelas merasakan bahwa wanita ini tidak terlihat muda karena dia memiliki kemampuan untuk mempertahankan penampilan mudanya. Dia masih sangat muda. Vitalitas hidup itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang yang mempertahankan penampilan awet mudanya. Keduanya, Zhou Wei King tidak dapat melihat mereka sekilas, dan orang hanya bisa membayangkan tingkat kultifasi mereka. Wanita itu memberi Zhou Wei King kejutan besar. Dia yakin bahwa usianya tidak lebih dari 30 tahun, tetapi kultifasinya setidaknya berada di puncak panggung Raja Surgawi. Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika dia memiliki begitu banyak pertemuan kebetulan, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencapai puncak panggung Raja Surgawi sebelum usia 30. Selain kultifasinya, wanita ini juga memiliki ketertarikan khusus pada Zhou Wei King. Zhou Wei King telah melihat banyak wanita yang menakjubkan, dan masing-masing wanita kepercayaannya adalah wanita cantik yang menakjubkan. Namun, wanita di depannya ini memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Jika dia harus menunjukkan dengan siapa dia mirip, dia adalah kombinasi dari sangguan Sue R dan putri Kai Kai. Dengan keagungan dan kebangsawanan putri Kai Kai, ditambah dengan kecantikan sangguan Sue R yang dingin dan sombong, bahkan sangguan Bing R yang tidak kalah dengannya dalam hal penampilan sepertinya kurang memiliki perasaan khusus itu. Seolah-olah dia tidak puas dengan tatapan Zhou Wei King padanya, wanita itu terbatuk pelan dan menatap Zhou Wei King dengan cemberut. Zhou Wei King terkekeh dan berkata, Nona, kamu terlalu cantik. Saya kehilangan ketenangan. Maaf, maaf. Dia tidak menyembunyikan kekagumannya sama sekali saat dia menganggup berulang kali pada wanita itu. Sangguan Bing R yang berdiri di samping Zhou Wei King memelototinya. Dia berpikir, saya membuat pilihan yang tepat dengan datang ke sini. Kalau tidak, bajingan ini mungkin membawa beberapa wanita lagi bersamanya dalam perjalanan ke daratan surgawi yang misterius ini. Wanita itu berkata dengan tenang, saya tidak berpikir Anda di sini hanya untuk memuji saya. Anda benar tentang satu hal dan saya juga berpikir demikian. Hanya master tingkat dewa yang memenuhi syarat untuk menguji master tingkat dewa. Dalam hal ini, tolong tunjukkan kepada kami kemampuan Anda. Zhou Wei King terkekeh dan berkata, bukankah kalian berdua akan memperkenalkan diri? Itu sepertinya tidak sopan. Pria tua yang duduk di sebelah wanita itu tersenyum dan berkata, saya telah berada di dunia peralatan konsolidasi selama hampir 100 tahun, tetapi saya belum pernah mendengar tentang warisan kekuatan. Jika Anda mampu, Anda secara alami akan tahu siapa kami. Jika Anda tidak dapat lulus ujian di depan Anda, maka tidak ada artinya bagi Anda untuk mengetahui siapa kami. Zhou Wei King tersenyum dan berkata, saya ingat saya memberitahu Penatua Feilun beberapa hari yang lalu bahwa ambisi seorang pria tidak bergantung pada usianya. Hanya karena Anda tidak tahu tentang warisan kekuatan bukan berarti itu tidak ada. Mata lelaki tua itu berkilat, tetapi auranya tidak berubah. Anak muda, apakah kamu mencoba memprovokasi saya? Zhou Wei King tertawa saat cahaya dingin melintas di matanya. Jadi bagaimana jika aku? Pria tua itu mengangguk. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani berbicara denganku seperti itu. Jika Anda benar-benar dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, maka apa yang Anda katakan barusan akan menjadi kenyataan. Kalau tidak, Anda harus tahu apa hasilnya. Zhou Wei King dengan hati-hati mengamati dua orang di depannya. Alasan mengapa dia berbicara begitu kasar adalah karena dia ingin menggunakan cara ini untuk merasakan perubahan kepribadian mereka. Tidak ada keraguan bahwa dua orang di depannya adalah Master Tier Dewa dari Istana Surgawi Misterius. Jika dia bisa bergabung dengan Istana Surgawi Misterius, apakah dia bisa mendapatkan batu teleportasi spasial atau tidak di masa depan akan terkait erat dengan kedua orang ini. Dia memperhatikan bahwa ketika lelaki tua itu sedang berbicara, dia secara tidak sengaja melirik wanita di sampingnya. Perasaan Zhou Wei King sangat tajam. Dia segera memutuskan bahwa wanita muda itu adalah pemimpin dari dua Master Tier Dewa. Mari kita mulai. Wanita itu menunjuk cincin penyimpanan di atas meja panjang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sangguan Bing Er dengan patuh menutup pintu di belakangnya. Meskipun basis kultivasinya tidak setinggi milik Zhou Wei King, tubuhnya dipenuhi dengan sane energy. Sebelumnya, kekuatan jiwanya juga telah ditingkatkan. Oleh karena itu, dia tidak terlalu peduli dengan tekanan lemah yang dipancarkan dari dua orang di depannya. Zhou Wei King mengambil cincin penyimpanan di atas meja dan memindainya dengan pikiran ilahi. Dia sudah bisa merasakan set lengkap item di dalamnya. Matanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit sukacita. Nilai barang-barang ini tidak bisa diukur dengan koin emas. Berdiri di sana, dia perlahan menutup matanya dan masuk ke dalam pikirannya. Seperti kata pepatah, ketika seorang ahli menunjukkan tangannya, dia akan tahu apakah dia ahli atau tidak. Saat Zhou Wei King menutup matanya, pria dan wanita tua di seberangnya mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Ini karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat itu, Zhou Wei King telah memasuki keadaan kesatuan surga dan manusia. Seluruh orangnya langsung menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya. Kedengarannya sederhana tapi itu pasti tidak mudah untuk dicapai. Kesatuan surga dan manusia adalah sifat khusus dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi. Itu juga penting untuk menjadi master tier dewa. Lagi pula, saat membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa yang sangat rumit, seseorang harus benar-benar tenggelam dalam proses pembuatannya. Seseorang tidak bisa terganggu sama sekali. Tanpa jaminan kesatuan surga dan manusia, pada dasarnya mustahil untuk berhasil membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Ini juga alasan penting mengapa master tier dewa harus berada di tier raja surgawi. Begitu Zhou Wei King masuk, kedua pembangkit tenaga listrik itu dapat dengan jelas merasakan bahwa energi langitnya hanya berada pada tahap lima permata. Ini membuat mereka tidak mengakui kemungkinan Zhou Wei King menjadi master tier dewa. Namun, saat Zhou Wei King memasuki kondisi kesatuan surga dan manusia, ekspresi wajah kedua master tingkat dewa akhirnya berubah. Untuk dapat memasuki keadaan persatuan surga dan manusia di basis kultivasi permata kelima, dia tidak bisa lagi digambarkan sebagai seorang jenius. Dia hanyalah anak ajaib dari satu generasi. Pada saat ini, sebuah tong kristal berdiameter sekitar satu kaki muncul di depan Zhou Wei King. Matanya yang tertutup juga terbuka pada saat ini. Ketika dia membuka matanya lagi, tidak ada lagi kotoran di dalamnya. Hanya ada tekad tak berujung. Pada saat ini, tiga orang lainnya di ruangan itu menunjukkan pemahaman yang berbeda tentang master peralatan konsolidasi. Sangguan Bing Er hanya berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Meskipun dia tidak bersuara, dia tidak mengubah ekspresinya saat melihat Zhou Wei King membuka matanya. Di sisi lain, dua master tiar dewa yang duduk di sisi lain meja panjang langsung menarik kembali aura mereka, membuat diri mereka tampak seperti setitik debu di dalam ruangan. Mereka berusaha meminimalkan dampak yang bisa mereka timbulkan pada Zhou Wei King. Ini adalah pemahaman diam-diam antara consolidating equipment masters. Namun, hanya master tiar dewa yang mampu menarik kembali aura mereka sedemikian rupa. Namun, yang mengejutkan kedua master tingkat dewa, Sangguan Bing Er tampaknya telah merasakan sesuatu saat mereka menarik aura mereka. Dia melihat ke arah mereka dan di saat berikutnya, dia menarik auranya sendiri juga. Sama seperti Zhou Wei King, dia dengan mudah memasuki kondisi kesatuan surga dan manusia. Faktanya, alasan mengapa Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er dapat dengan mudah memasuki keadaan kesatuan surga dan manusia adalah karena keberadaan Sein Energy. Sebagai atribut paling kuat antara langit dan bumi, tubuh mereka dipenuhi dengan Sein Energy dan mereka dapat berbaur dengan lingkungan apapun. Ini karena mereka sendiri berada di atas lingkungan dan atribut apapun. Meskipun kedua master tingkat dewa terkejut, mereka tidak menunjukkan emosi apapun. Sebaliknya, mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke Zhou Wei King. Tepat pada saat itu, Zhou Wei King bergerak. Dengan jentikan pergelangan tangan kanannya, tiga bahan berbeda keluar dari cincin tatar ruang yang baru saja diperolehnya. Ketiga bahan itu semuanya tumbuhan. Itu adalah buah merah, pohon anggur hitam tipis, dan tanaman hijau zamrut. Saat ketiga materi itu muncul, tangan kiri Zhou Wei King menyapu udara. Cahaya perak redup berubah menjadi piringan perak di udara, seolah-olah itu akan mendukung ketiga bahan tersebut. Namun, saat ketiga bahan itu mendarat di piringan perak, mereka menghilang dengan tenang seperti salju yang mencair. Di bawah piringan perak, hanya ada lapisan bubuk yang bercampur dengan cus. Bubuk itu seperti embun beku. Hanya dengan melihatnya, seseorang dapat dengan jelas merasakan betapa halusnya itu. Bab 718. Kontrol yang sangat kuat. Pria tua dan wanita itu tidak bisa menyembunyikan kekaguman di mata mereka. Sebagai master tier dewa, mereka secara alami memiliki elemen luar angkasa, sehingga mereka dapat mengenali bahwa Zou Wei King menggunakan teknik Spatial Ren. Selain itu, untuk dapat mengontrol teknik Spatial Ren sedemikian rupa tanpa membuang-buang bahan, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Pada saat ini, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Zou Wei King. Pria muda yang dikenal sebagai warisan kekuatan ini pasti memiliki energi jiwa yang sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan teknik Spatial Ren dengan baik. Selanjutnya, dua potong biji muncul di tangan Zou Wei King. Yang satu berwarna biru, dan yang lainnya berwarna ungu. Keduanya seukuran kepalan tangan, dan dipegang dengan kedua tangannya. Zou Wei King mengeluarkan rawungan rendah. Setelah ini, kedua Master Tier Dewa terkejut melihat bahwa lengan baju di lengan Zou Wei King langsung robek dan terbang ke samping, memperlihatkan lengannya yang sangat berotot. Garis-garis ototnya yang jelas dipenuhi dengan kecantikan maskulin. Melihat ini, wanita itu hanya bisa tersipu. Otot-otot di lengannya menegang, dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Detik berikutnya, dan dengan cepat hancur. Mata cantik wanita itu melebar. Kekuatan macam apa ini? Apakah orang ini masih manusia? Dia secara alami mengenali kedua biji itu. Yang biru adalah batu kristal biru, dan yang ungu adalah batu goblin ungu. Keduanya adalah batu permata yang sangat keras. Namun, dia mampu menghancurkannya hanya dengan kekuatan fisiknya. Ini terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, pusaran tornado hijau yang tingginya hanya satu kaki muncul diam-diam di depan Zou Wei King. Seluruh pusaran berwarna hijau, dan meskipun sangat kecil, siapapun dapat mengetahui bahwa pusaran itu dibentuk oleh energi elemen angin yang sangat padat. Warna hijaunya sangat cerah, dan seindah sepotong batu giyok hijau. Tangan Zou Wei King bergerak di atas pusaran, dan batu-batu yang hancur jatuh ke dalam pusaran. Di bawah angin yang menakutkan, bubuk halus mengalir keluar dari ujung pusaran. Sangguan Bing Er, yang berdiri di samping, agak bingung. Jika keduanya dibuat menjadi bubuk halus, maka teknik spatial rain juga akan berhasil. Mengapa Zou Wei King menggunakan metode lain? Dia bukan master peralatan konsolidasi, jadi tentu saja, dia tidak tahu rahasia di baliknya. Ketika dua master tingkat dewa melihat ini, keraguan mereka sangat berkurang. Zou Wei King memilih melakukan ini karena pemahamannya tentang materi. Sebelumnya, saat dia memotong tanaman, buah, dan tanaman merambat, dia tidak kesulitan menggunakan atribut spes. Karena mereka pernah menjadi makhluk hidup. Namun, setelah itu, kedua biji itu berbeda. Jika dia menggunakan atribut spasial-spatial rain untuk memotongnya, maka kedua biji yang juga mengandung energi spasial ini pasti akan mengalami beberapa perubahan dan kehilangan efek aslinya. Sebagai master tingkat dewa, bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Pada saat yang sama, bersamaan dengan penghancuran lengan baju Zou Wei King, mereka dapat melihat atribut permata surgawi di sekitar pergelangan tangannya. Permata fisik kekuatan di pergelangan tangan kanannya tidak banyak, tetapi di tangan kirinya, permata elemental mata kucing bersinar dengan warna merah mawar membuat hati kedua master tier dewa berdebar kencang. Mata kucing Alexandrite, itu adalah mata kucing Alexandrite. Mata kucing Alexandrite yang mewakili setidaknya empat permata elemental. Jenis permata ini menyilaukan biru hijau di bawah matahari, tetapi pada malam hari atau di tempat-tempat di mana tidak ada sinar matahari, itu akan berubah menjadi warna merah mawar yang bergerak. Tidak ada sinar matahari di dalam ruangan, dan sinar matahari di luar jendela hanya tersebar ke samping. Secara alami, permata itu bersinar dengan warna merah mawar. Dua master tingkat dewa yang berpikir bahwa Zhou Wei Qing terlalu sombong sebelumnya membuat wajah mereka berubah serius. Mengesampingkan fakta bahwa Zhou Wei Qing bukanlah master tier dewa, fakta bahwa dia memiliki lebih dari empat permata elemental sudah cukup baginya untuk menjadi sombong. Selain itu, dia tampak seperti baru berusia dua puluhan. Bahkan jika dia bukan master tier dewa, dia jelas merupakan bakat langka di daratan surgawi misterius. Di bawah cahaya permata surgawi di kedua tangannya, warna dari lima bahan di dalam tangki kristal berangsur-angsur menyatu. Gerakan Zhou Wei Qing tidak berhenti karena ini. Satu demi satu, material berharga terus bermunculan dari storage ring. Sepertinya dia bergerak sangat cepat, tapi jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, dia akan melihat bahwa ada ritme khusus dalam gerakannya. Setiap materi yang muncul memiliki urutan dan metode pembedahan yang ketat. Ada total 42 materi. Setelah selesai, tangki kristal sudah setengah terisi. Setelah melakukan semua ini, Zhou Wei Qing perlahan mengangkat tangki kristal. Energi surgawi yang kaya disuntikan secara merata ke dalam tangki kristal dari telapak tangannya. 42 bahan yang berupa bubuk atau cairan perlahan tercampur menjadi satu. Di bawah desakan energi surgawinya, mereka secara bertahap bergabung satu sama lain. Pada saat ini, Zhou Wei Qing menutup matanya lagi. Kali ini, seolah-olah dia telah menjadi tank besar. Aura unik miliknya menyelimuti cairan campuran di tangki kristal, mencegah aura apapun bocor. Pada titik ini, tatapan kedua Master Tier Dewa tertuju padanya. Master Tier Dewa berbeda satu sama lain. Semua orang pandai membuat gulungan peralatan konsolidasi. Rasio setiap tinta konsolidasi juga sangat berbeda. Ketika Zhou Wei Qing sedang mencampur konsolidating ing, mereka mencoba yang terbaik untuk merekam semua urutan dan metode. Dalam kesan mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode pencampuran tinta konsolidasi seperti itu. Tanpa diragukan lagi, ini adalah konsolidating ing yang benar-benar baru. Tinta konsolidasi yang membutuhkan begitu banyak bahan berharga untuk dicampur, orang hanya bisa membayangkan tingkat gulungan peralatan konsolidasi apa yang digunakan untuk membuatnya. Zhou Wei Qing menyuntikkan lebih banyak energi surgawi, tetapi juga menjadi lebih lembut. Tinta konsolidasi di dalam tangki kristal secara bertahap berputar dengan sendirinya, membentuk pusaran air kecil di dalam tangki. Lapisan cahaya redup secara bertahap dilepaskan dari dalam. Sepanjang seluruh proses, cahaya terus bertambah kuat. Itu adalah cahaya perak redup. Rasanya seperti air perak telah meleleh di dalamnya. Cahaya perak samar dipenuhi dengan perasaan mendominasi. Meskipun tidak ada aura yang bocor, kedua master tiar dewa itu masih bisa merasakan kegilaan di dalamnya. Akhirnya, tangan Zhou Wei Qing tiba-tiba berhenti bergerak. Dia mengangkat tangki kristal tinggi di atas kepalanya. Pada saat ini, dia membuka matanya lagi, dan teriakan nyaring keluar dari mulutnya. Cahaya perak yang intens keluar dari tangki kristal dan berubah menjadi api perak. Itu langsung menembus pengekangan atap dan membubung ke langit. Aroma yang sangat kaya langsung menyebar. Tidak hanya beberapa orang di ruangan itu, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik dari Istana Surgawi Misterius yang menjaga di luar bisa mencium aroma yang menyegarkan. Itu adalah wawangian yang sepertinya membuat jiwa seseorang bergetar. Setiap orang yang menciumnya akan langsung merasa seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Bahkan energi surgawi dalam tubuh mereka tampak lebih bergolak dari biasanya. Tentu saja, itu hanya berlangsung sesaat. Bersamaan dengan gelang api perak, aromanya menghilang dengan tenang. Pusat kekuatan dari Istana Surgawi Misterius di luar tidak melakukan apa-apa tentang apa yang terjadi di rumah kayu itu. Hal-hal aneh sering terjadi di rumah kayu itu. Tugas mereka adalah menjaga rumah kayu itu dan mencegah siapapun masuk. Mereka tidak boleh mengganggu pemilik rumah kayu tersebut. Ketika api perak pada tangki kristal di tangan Zhou Weiking menghilang, tiga orang lainnya di rumah kayu akhirnya bisa melihat situasi di dalam dengan jelas. Cairan yang semula lebih dari setengah tangki kini hanya tersisa di dasar tangki. Cairan perak pucat itu tampak menakjubkan seperti bimas sakti. Itu sangat menarik. Ketika dua master tingkat dewa dari Istana Surgawi Misterius di seberang Zhou Weiking melihat ini, mereka tersentak. Mereka tahu bahwa Zhou Weiking telah berhasil menciptakan tinta konsolidasi yang dapat digunakan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Seluruh proses memakan waktu kurang dari satu jam. Mereka juga master tingkat dewa, terutama lelaki tua itu. Dia telah menjadi master tier dewa selama lebih dari 40 tahun. Namun, dia tahu bahwa jika dia menggunakan begitu banyak harta untuk membuat tinta konsolidasi, dia tidak akan bisa melakukannya secepat Zhou Weiking. Orang harus tahu bahwa jika salah satu langkah gagal, seluruh tangki bahan berharga akan hancur. Itu bukan harta yang sedikit. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat tangki konsolidating ini akan menelan biaya setidaknya jutaan koin emas. Bahkan jika seseorang memiliki uang, mereka mungkin tidak dapat membelinya. Zhou Weiking diam-diam merasa lega. Tentu saja, dia bukan master tier dewa yang sebenarnya. Setidaknya, dia bukan satu sebelum hari ini. Namun, dia memiliki sane energy, alat curang yang tak tertandingi. Tentu saja, dia tahu cara membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Meskipun dia tidak punya banyak waktu untuk mempelajari pembuatan gulungan peralatan konsolidasi ketika dia berada di daratan tanpa batas, sebagai penerus warisan kekuatan yang paling menjanjikan, Duan Tianlang sesekali akan mengajarinya beberapa hal, terutama metode pembuatan tanah tanpa cincin set pembersihan. Lagi pula, Duan Tianlang tidak tahu kapan dia akan mati. Namun, ini adalah pertama kalinya Zhou Weiking mencoba membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Meski memiliki ritme yang bagus saat memadukan materi, pada kenyataannya penuh dengan kesalahan. Jika dua master tier dewa mencoba meniru dia, mereka mungkin tidak akan berhasil bahkan jika mereka mencoba seumur hidup. Pada akhirnya, alasan mengapa harta karun itu bisa menyatu dengan sempurna adalah karena Saint Energy. Ketika Zhou Weiking terus memasukkan energi surgawi ke dalam tangki kristal dan mengubahnya menjadi perak, dia telah memasukkan energi suci ke dalam energi surgawi yang telah dia ubah. Bab 719 Terlepas dari apakah ada kesalahan dalam langkah dan iramanya, dengan bantuan Saint Energy, semua harta diserahkan kepadanya. Dalam keadaan seperti itu, secara alami jauh lebih mudah untuk menyatukan mereka. Cahaya redup berkedip saat Zhou Weiking mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dia melihat tinta konsolidasi di tong kristal. Setidaknya langkah pertama selesai, dan semuanya berjalan sesuai rencananya. Dia tidak melanjutkan langkah berikutnya. Jika dia melakukannya, itu tidak akan cocok dengan basis kultivasi permata kelima. Duduk bersila di tanah, Zhou Weiking mulai berkonsentrasi pada kultivasinya. Setidaknya, itu akan memberi ilusi bahwa dia sedang memulihkan energi langitnya. Kedua Master Tingkat Dewa bingung. Mengapa Zhou Weiking tidak menyingkirkan tinta konsolidasi yang berharga terlebih dahulu. Lagi pula, semakin berharga konsolidating ing, semakin cepat ia menguap di udara. Oleh karena itu, secara umum, setelah konsolidating ing dibuat, akan disimpan dalam botol tertutup untuk pengawetan. Namun, mereka segera berseru karena tinta konsolidasi perak yang menempati lapisan bawah tong tidak menunjukkan tanda-tanda penguapan. Di bawah kecemerlangan sinar matahari di luar jendela, kemilau yang menyilaukan seperti galaksi tidak berubah sama sekali. Begitu stabil. Kedua master tingkat dewa saling memandang dan mengangguk satu sama lain. Zhou Weiking mampu mencapai ini. Bahkan jika dia bukan master tingkat dewa, dia telah lulus ujian Istana Surgawi Misterius. Dia benar-benar jenius di antara para jenius di alam peralatan konsolidasi. Setidaknya dalam sejarah Istana Surgawi Misterius, tidak pernah ada seorang jenius yang begitu kuat. Cahaya redup berkedip-kedip. Zhou Weiking berkultivasi selama hampir satu jam sebelum dia berdiri lagi. Saat dia berdiri, dia sudah memasuki alam persatuan surga dan manusia. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, dua master tingkat dewa dihadapannya merasa bahwa energi spiritual mereka habis. Ini karena mereka tidak berani mengabaikan gerakan Zhou Weiking. Bahkan master tier dewa harus terus belajar. Seorang master tingkat dewa yang dapat membuat set legendaris delapan bagian benar-benar berbeda dari set legendaris sembilan bagian. Seorang master tier dewa yang dapat membuat set legendaris sepuluh bagian adalah master tier dewa legendaris sejati. Adapun set sebelas potong, itu tidak muncul di daratan surgawi misterius selama bertahun-tahun. Zhou Weiking berdiri lagi dan memindahkan tong kristal ke samping. Meski hanya gerakan kecil, keduanya masih mengingatnya. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Zhou Weiking menjadi serius. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kertas konsolidasi dengan kualitas terbaik muncul di meja panjang di depannya. meja panjang itu datar, sehalus cermin, dan consolidating paper sangat pas di atasnya. Kertas konsolidasi yang dikeluarkan Zhou Weiking bernilai setidaknya 100 koin emas. Itu masih tak ternilai harganya. Karena dalam proses pembuatannya, setidaknya ada 10 jenis bahan atribut spasial yang berharga digunakan. Bahkan master tingkat dewa tidak akan menggunakannya jika dia tidak percaya diri. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan jentikan lain di pergelangan tangannya, pena konsolidasi perak mengkilap muncul di tangan kanan Zhou Weiking. Segera setelah pena konsolidasi muncul, kedua master tingkat dewa hampir tidak bisa menekan aura mereka dan berdiri. Pena konsolidasi di tangan Zhou Weiking panjangnya 1 kaki 2 inci. Ujungnya sangat tipis, dan seluruh tubuhnya berwarna perak mengkilap. Ujung pena seolah menyatu dengan badan pena. Namun, begitu pena itu dikeluarkan, aura atribut spasial yang kuat mulai muncul di udara. Aura atribut spasial memadat dan tidak menghilang. Itu sepenuhnya berpusat di sekitar pena konsolidasi. Kualitas terbaik, ini pasti yang terbaik dari yang terbaik. Sebagai master tier dewa, basis kultivasi mereka berada di atas tier Raja Surgawi. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa pada konsolidating pen perak mengkilap di tangan Zhou Weiking, ada empat kata segel kuno, streng legasi. Apakah silsilah kekuatan benar-benar ada? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa pena konsolidasi diturunkan ke Zhou Weiking oleh Duan Tianlang. Itu juga salah satu harta Duan Tianlang yang paling berharga selama bertahun-tahun. Hanya ada tiga pena konsolidasi di warisan kekuatan. Zhou Weiking memiliki satu, yang lainnya hilang, dan Duan Tianlang memiliki yang lainnya. Pena konsolidasi dibuat dari tengkorak atribut spasial binatang surgawi tingkat dewa surgawi. Ujung pena terbuat dari Nucleus Core of the Heavenly Beast. Binatang surgawi punah di daratan tanpa batas. Mustahil bagi orang-orang di daratan surgawi yang misterius untuk mendengarnya. Pena konsolidasi seperti ini pasti bisa dianggap sebagai artefak ilahi di alam peralatan konsolidasi. Dibandingkan dengan meja rosewood kuning di depan Zhou Weiking, itu memucat jika dibandingkan. Aura serakah muncul di mata master peralatan konsolidasi lama hampir seketika. Wanita di sebelahnya meliriknya tanpa sadar. Baru pada saat itulah master peralatan konsolidasi dewa yang lama membebaskan diri dari keinginannya. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Lagi pula, dengan statusnya, hampir tidak ada apapun di daratan surgawi misterius yang tidak bisa dia dapatkan. Perasaan keserakahan tidak muncul selama bertahun-tahun. Cahaya redup berkedip-kedip, senyum tipis muncul di wajah Zhou Weiking. Memegang pena konsolidasi di tangan kanannya, dia menutup matanya lagi. Kedua master peralatan konsolidasi dewa dihadapannya melebarkan mata mereka. Ada tiga langkah penting dalam membuat gulir peralatan konsolidasi. Langkah pertama adalah pembuatan consolidatinging. Ada banyak formula misterius dalam proses ini. Setiap master peralatan konsolidasi dewa memiliki warisan rahasia mereka sendiri. Mereka hanya akan mewariskannya kepada keturunan langsung mereka. Langkah kedua adalah desain gulungan. Desain gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa yang kuat sangat rumit. Selain itu, tidak mungkin ada kesalahan. Langkah terakhir tentu saja menyelesaikan garis besar gulungan itu. Dalam tiga langkah ini, tidak mungkin ada kesalahan. Kalau tidak, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Di antara ketiga langkah tersebut, yang terpenting adalah desain bagian kedua. Selama mereka bisa mendapatkan desainnya, master peralatan konsolidasi yang luar biasa akan dapat menggunakan desain tersebut untuk mengetahui rasio bahan dari tinta konsolidasi. Langkah garis besar yang paling sulit sebenarnya adalah yang paling tidak penting. Lagi pula, itu hanya ujian kemampuan master peralatan konsolidasi dan penguasaan garis besar gulungan itu. Bagi master peralatan konsolidasi tingkat dewa, desain apapun dari gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa tidak ternilai harganya. Melihat Zhou Wei Qing akan memulai desainnya, bagaimana mungkin mereka melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Kali ini, Zhou Wei Qing menutup matanya lebih lama dari dua kali sebelumnya. Dia hanya berdiri di sana. Tangannya yang memegang pena konsolidasi tetap stabil seperti sebelumnya. Namun, dia tetap tidak bergerak selama waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk terbakar. Tepat ketika dua master peralatan konsolidasi tingkat dewa di hadapannya mulai tidak sabar, Zhou Wei Qing tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Saat dia menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pusaran air besar. Energi atmosfer di udara dengan cepat memadat ke dalam tubuhnya. Permata surgawi di tangan Zhou Wei Qing menyala pada saat bersamaan. Meski masih ada lima permata surgawi, saat ini, auranya naik dengan cepat. Secara alami, dua master peralatan konsolidasi tingkat dewa yang berlawanan dengannya tidak tahu mengapa aura Zhou Wei Qing naik begitu cepat. Namun, saat ini, mereka tidak berani mengganggunya. Paling-paling, mereka merasa sedikit aneh. Merancang cetak biru membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Jika itu adalah cetak biru yang sudah selesai, itu harus menjadi yang paling mudah dari ketiga langkah tersebut. Namun, mengapa sepertinya dia keluar semua? Selain itu, sepertinya dia menggunakan beberapa teknik rahasia untuk sementara meningkatkan energi langitnya ke tingkat yang jauh melampaui basis kultifasinya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Zhou Wei Qing melakukan segalanya untuk mereka lihat? Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kaget mereka, pena konsolidasi di tangan Zhou Wei Qing telah mencapai tong kristal. Itu ditutupi dengan tinta konsolidasi perak yang seperti galaksi. Apa? Apa yang dia lakukan? Dua master peralatan konsolidasi tingkat dewa terkejut pada saat yang sama. Tidak mungkin menggunakan konsolidating ing untuk mendesain gulungan. Mungkinkah? Mungkinkah dia akan melewatkan langkah-langkah mendesain dan langsung membuat gulungan? Ini? Ini tidak mungkin. Meskipun dua master peralatan konsolidasi tingkat dewa di depan mereka sangat percaya diri dengan keterampilan mereka dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi. Mereka tidak pernah berpikir untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa tanpa merancangnya. Bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka hanya akan menggunakannya untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi biasa. Bahan-bahan untuk gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa terlalu berharga. Tanpa merancang cetak biru, kemungkinan kegagalan akan sangat meningkat. Tidak ada guru peralatan konsolidasi tingkat dewa yang luar biasa yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Namun, pemuda di depan mereka melakukan hal itu. Pergelangan tangan kanan Zhou Weiking bergetar, dan pena konsolidasi di tangannya mendarat di kertas konsolidasi di depannya. Tinta konsolidasi perak langsung menguraikan garis besarnya. Gerakannya sangat lambat, tetapi pergelangan tangannya sangat stabil. Emosinya sepertinya benar-benar hilang dalam sekejap. Itu membuatnya, pena konsolidasi di tangannya, dan kertas konsolidasi di tangannya benar-benar bergabung menjadi satu. Dia gila, dia pasti gila. Kedua master tingkat dewa saling memandang. Pada saat ini, mereka benar-benar dikejutkan oleh Zhou Weiking. Cahaya perak tebal menyembur keluar dari tubuh Zhou Weiking. Itu adalah energi surgawi yang telah berubah menjadi atribut spasial. Cahaya perak mengalir di sepanjang lengannya dan berkumpul ke pena konsolidasi di telapak tangannya. Kemudian, itu berkumpul dengan tinta konsolidasi di ujung pena dan perlahan menguraikan garis besarnya. Pada saat ini, meja rosewood kuning dan pena konsolidasi tingkat dewa di tangan Zhou Weiking memainkan peran penting. Kertas konsolidasi sangat stabil di atas meja rosewood kuning. Ketika tinta konsolidasi mulai menguraikan garis besar pada kertas konsolidasi, tinta konsolidasi akan menyelesaikan kombinasi dengan kertas konsolidasi dalam waktu sesingkat mungkin. Irama pena konsolidasi di tangan Zhou Weiking tidak berubah sama sekali. Seolah-olah itu telah menemukan jalannya sendiri. Bab 720 Agar desainnya tidak bocor, dia harus melakukan ini. Dia pasti akan gagal. Kedua master tingkat dewa memiliki pemikiran yang sama pada saat yang sama. Namun, apakah Zhou Weiking benar-benar akan gagal? Jawabannya, itu sudah pasti. Ya, sama seperti sikat konsolidasi Zhou Weiking membuat dua putaran dan sebelum pukulan pertama selesai, sudah ada sedikit penyimpangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam proses pembuatan gulungan peralatan konsolidasi, bahkan sedikit penyimpangan sekecil sehelai rambut akan menyebabkan kegagalan segera. Selain itu, gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa yang diciptakan Zhou Weiking bahkan lebih tipis dari sehelai rambut. Seluruh gulungan membutuhkan ratusan dan ribuan goresan untuk menggambar garis luar gulungan. Dia telah gagal. Dia telah gagal begitu cepat. Dia tahu bahwa dia bukan master tier dewa. Kedua mata master tier dewa melebar hampir bersamaan. Namun, mereka tidak tahu kenapa, tapi saat ini, mereka merasa lega. Mungkin karena mereka secara tidak sadar tidak ingin percaya bahwa ada seorang jenius di dunia ini yang bisa menjadi master tingkat dewa di usia 20-an hanya dengan basis kultivasi lima permata. Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas lega, mereka berhenti. Mereka berdua yang baru saja santai tegang lagi. Saat konsolidating Bruce Zhou Weiking membuat kesalahan, pemandangan aneh muncul. Bayangan aneh yang tampak seperti cacing perlahan muncul di belakangnya. Gelombang energi aneh menyebar darinya, menyebabkan semua yang ada di rumah kayu itu terdistorsi. Yang lebih aneh lagi adalah setelah cacing transparan itu muncul, ia memutar dengan aneh. Kemudian, selapis cahaya putih keperakan dilepaskan dari tubuh Zhou Weiking. Semuanya diputar ulang, meskipun hanya beberapa detik yang lalu, itu sebelum Zhou Weiking melakukan kesalahan. Atribut waktu, orang tua itu tidak bisa lagi menekan aura yang keluar dari tubuhnya. Dia berseru hampir seketika, dia berdiri kaget dan tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Wanita di sampingnya juga benar-benar tercengang saat ini. Dengan basis kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka tidak melihat apa yang telah dilakukan Zhou Weiking. Atribut waktu, itu benar, itu adalah efek yang hanya dimiliki oleh atribut waktu. Meskipun mereka tidak tahu keterampilan apa yang digunakan Zhou Weiking, pada saat itu, Zhou Weiking dengan jelas menggunakan keterampilan ini untuk memundurkan waktu. Dia mengizinkan consolidating Bruce untuk kembali ke titik di mana tidak ada kesalahan sebelum dia melanjutkan membuat sketsa. Apakah ini mungkin? Pada saat ini, kedua Master Tingkat Dewa tiba-tiba menyadari bahwa pemahaman mereka tentang gulungan peralatan konsolidasi telah benar-benar terbalik. Nyatanya, bukan hanya mereka, bahkan Sangguan Bing Er, yang datang bersama Zhou Weiking, tercengang. Saat pertama kali tiba, Sangguan Bing Er sebenarnya sangat gugup. Ini karena dia paling mengenal Zhou Weiking. Dia juga tahu bahwa dia belum membuat gulungan peralatan konsolidasi dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Master Tier Dewa? Setelah masuk, meskipun dia tidak bisa secara akurat menilai kekuatan dua orang di depannya, dia bisa merasakan bahwa basis kultivasi mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia dan Zhou Weiking lawan. Dalam keadaan seperti itu, jika Zhou Weiking tidak lulus ujian, akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Akan lebih mustahil bagi mereka untuk mendapatkan batu teleportasi spasial. Jika bukan karena Zhou Weiking menghiburnya dan memberitahunya bahwa dia bisa lulus ujian, Sangguan Bing Er tidak akan setuju untuk datang ke sini. Namun, seiring berjalannya waktu, Sangguan Bing Er menjadi semakin terkejut dengan penampilan Zhou Weiking. Dia tahu rahasia dibalik kesatuan surga dan manusia. Namun, ketika Zhou Weiking mulai membuat tinta konsolidasi, dia menyadari bahwa pemahamannya tentang Xiao Pang masih jauh dari cukup. Saat ini, Zhou Weiking sangat fokus. Meskipun dia tidak terlalu tampan, ketika seorang pria benar-benar fokus melakukan sesuatu, dia pasti pria paling tampan di mata seorang wanita. Setelah menyaksikan adegan barusan, Sangguan Bing Er akhirnya tahu apa yang diandalkan Zhou Weiking ketika dia mengatakan bahwa dia dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Sepertinya dia mengandalkan atribut waktu. Namun, Sangguan Bing Er tahu bahwa Zhou Weiking sebenarnya mengandalkan Saint Energy. Sepanjang perjalanan ke daratan surgawi misterius, Sangguan Bing Er secara alami memahami semua keterampilan yang dimiliki Zhou Weiking. Bukankah yang dia gunakan barusan adalah level tertinggi dari skill atribut waktunya, pembalikan waktu. Keterampilan ini telah menyelamatkan nyawa Sangguan Bing Er sebelumnya. Karena itu, dia mengingatnya dengan sangat jelas. Namun, dalam keadaan normal, setelah skill time reversal digunakan, waktu akan kembali ke 2 jam yang lalu. Bahkan jika basis kultivasi Zhou Weiking telah meningkat. Paling-paling, dia hampir tidak bisa mengontrol waktu atau kembali ke waktu yang lebih lama. Selain itu, setelah skill pembalikan waktu digunakan, orang yang menggunakannya seharusnya tidak dapat mengontrol waktu pembalikan. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mengubah apapun setelah pembalikan itu. Namun, Zhou Weiking melakukannya sekarang. Tanpa diragukan lagi, itu karena dia menggunakan sane energy untuk melakukan time reversal. Keahlian tingkat dewa surgawi yang awalnya tidak berguna ini telah menjadi keterampilan yang benar-benar menantang surga. Ya, Zhou Weiking sama sekali bukan master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Namun, dengan skill pembalikan waktu, dia perlahan bisa menyelesaikan proses pembuatan gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Apa yang harus ditakuti jika dia salah? Jika dia salah, dia bisa kembali dan mulai lagi. Selama dia berhasil sedikit setiap kali, dia akhirnya akan berhasil. Sedangkan untuk konsumsi sane energy, bagi Zhou Weiking, itu hanya bagian dari menjaga time reversal. Dia hanya menggunakan sedikit sane energy setiap kali. Itu sama sekali bukan konsumsi. Dengan basis kultivasinya, apalagi sembilan permata, bahkan jika dia hanya berada di lima permata, dia masih bisa bertahan. Xiaopang, kamu benar-benar terlalu pintar. Pada saat ini, hati sangguan Bing Er dipenuhi dengan kekaguman. Iya, Xiaopangnya terlalu pintar. Jelas bahwa ketika dia menyebut dirinya Master Tier Dewa, dia sudah memikirkan semua ini dan siap untuk semua ini. Zhou Weiking masih membuat skill time reversal. Dua Master Tier Dewa di hadapannya sudah terpana. Iya, metode Zhou Weiking untuk membuat skill time reversal hanyalah curang. Tentu saja, mereka bisa melihat itu. Namun, dia memiliki atribut waktu. Apa ini? Ini adalah bakat, bakat mutlak. Di antara atribut yang telah ditampilkan Zhou Weiking, kombinasi atribut angin, spasial, dan waktu mewakili munculnya Master Tier Dewa yang sangat kuat dan berbakat. Ketika Zhou Weiking pertama kali berhubungan dengan gulungan peralatan konsolidasi untuk belajar dari Huyan Aobo, Huyan Aobo sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa ketiga atribut digabungkan. Pada saat ini, kejutan ini berubah menjadi kejutan bagi dua Master Tingkat Dewa dari Istana Surgawi Misterius. Yang paling penting, mereka tidak mengenali keterampilan pembalikan waktu yang digunakan Zhou Weiking. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan berpikir bahwa ini adalah skill time reversal. Itu bisa membalikkan waktu dalam rentang tertentu dan sepenuhnya mengendalikannya. Jika skill ini tidak digunakan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tetapi digunakan dalam pertempuran, efek menakutkan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Mereka tidak tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan Sein Energy untuk mengaktifkannya, Zhou Weiking hanya dapat membalikkan waktu paling banyak 5 detik dalam keadaan kontrol absolut. Selain itu, tidak seperti penilaian Sangguan Bing Er bahwa konsumsi energinya tidak tinggi. Konsumsi Sein Energy tidak tinggi, tetapi konsumsi spiritual energi sangat besar. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Zhou Weiking. Untungnya, dia bukan guru Bet Surgawi 5 permata yang sebenarnya, melainkan seorang 9 permata. Selain itu, energi spiritualnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dalam keadaan seperti itu, Zhou Weiking masih bisa melanjutkan proses pembuatan skill time reversal. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik, dan butir-butir keringat mulai terbentuk di dahinya. Namun, butir-butir keringat ini tidak mengalir dari dahinya ke kertas konsolidasi. Lapisan fluktuasi spasial yang aneh telah mengembun di atas kertas peralatan konsolidasi. Apapun yang jatuh akan dipantulkan olehnya. Struk demi struk, Zhou Weiking membuat gulungan peralatan konsolidasi dengan sangat serius dan gigi untuk pertama kalinya. Apa yang dia buat, tentu saja, adalah set pembersih tanah tanpa cincin yang paling dia kenal. Selain itu, itu adalah bagian ketujuh yang paling dia butuhkan saat ini. Basis kultivasinya telah mencapai tahap 9 permata, tetapi dia hanya memiliki 5 bagian dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Termasuk Overload Bow, dia hanya memiliki 6 peralatan konsolidasi. Jika dia dapat memiliki satu lagi set pembersihan tanah tanpa cincin, itu berarti basis kultivasinya dapat terus meroket. Kekuatannya akan berlipat ganda. Lagi pula, kekuatannya saat ini sudah berada pada level yang menakutkan. Jika dia menggandakannya, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi tingkat tinggi. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik peak level Heavenly King Stage, dia masih bisa melakukan perlawanan. Adapun pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia tidak ingin bereksperimen dengan itu. Waktu terus berlalu, saat Zoe King dan yang lainnya tiba, hari masih pagi. Namun, sebelum mereka menyadarinya, langit di luar sudah gelap. Wajah awalnya kemerahan Zoe King telah berubah menjadi kuning lilin. Namun, kegigihan di matanya tidak goyah sama sekali. Saat ini, gulungan itu sudah dalam tahap akhir. Sein energi di tubuh Zoe King masih beredar, dan tidak banyak dikonsumsi. Namun, dia bisa merasakan energi spiritualnya akan mengering. Konsumsi energi spiritual yang terus-menerus membuatnya sakit kepala. Jika bukan karena kemauannya yang kuat yang telah diuji oleh teknik dewa abadi puluhan kali, dia tidak akan mampu bertahan. Gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa dapat memiliki jeda dalam proses, tetapi mereka tidak dapat diinterupsi. Kalau tidak, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Ini adalah alasan lain mengapa gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa membutuhkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!